Di tengah lautan awan, kereta perang kristal biru bergerak perlahan seperti seberkas cahaya biru. Kin Lai duduk diam di dalam kereta perang dengan mata menyipit. Dia menyerap aura darah iblis yang kental dari tablet penyegel iblis untuk meningkatkan kekuatan darahnya dan membentuk lebih banyak esensi darah kehidupan. Pada saat ini, dia berada jutaan kilometer jauhnya dari Pulau Flaming Sun. Melalui berita Sue Sazong dari Pulau Matahari Emas, dia tahu bahwa negeri kekacauan relatif damai akhir-akhir ini. Pasukan peringkat perak belum melakukan gerakan besar. Namun, pasukan peringkat tembaga di bawah komando mereka masih bertempur tanpa henti, menyebabkan pembantaian dan pertumpahan darah di berbagai daerah. Kultus penyihir hitam dan ketiga keluarga tidak segera memorganisasi gelombang serangan baru setelah kembali dari Kepulauan Matahari terbenam dengan kekalahan. Kang Cukol dan bawahannya menghilang tanpa jejak sekali lagi. Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas perlahan-lahan mulai menemukan jalan yang benar. Mereka mulai berakar di Kepulauan Matahari Terbenam, membangun berbagai macam kota yang kokoh, dan menggunakan material roh yang mereka miliki untuk menciptakan penghalang dan formasi pertahanan. Song Tingyu dari tiga Pulau Matahari Terbakar mengambil alidistribusi bahan-bahan roh dan mendapat persetujuan dari Langye, Mo Hai, dan yang lainnya. Langye fokus mengajar praktisi bela diri Sue Mao, Mo Hai, Tang Siki, dan yang lainnya menggunakan bahan spiritual yang mereka peroleh untuk mempelajari seni menempa artefak dan mengajar murid baru. Pulau Flaming Sun juga berkembang secara tertib. Kin Lai tidak perlu khawatir tentang apapun. Oleh karena itu, dia memberitahu Song Tingyu, Mo Hai, dan yang lainnya, lalu berangkat diam-diam dalam perjalanannya menuju Benua Surgawi yang sunyi. Benua Surgawi yang sunyi berada di timur laut Kepulauan Matahari Terbenam. Cara tercepat untuk mencapai Benua Surgawi yang sunyi adalah dengan pergi ke Sekte Iblis Ilusi. Kemudian dia akan menggunakan formasi teleportasi besar milik Sekte Iblis Ilusi. Sekte Terminator yang turun ke Benua Surgawi yang sunyi. Dengan cara ini, ia dapat dengan cepat bertemu Forevater Terminator. Jika dia menggunakan cara ini, Kin Lai hanya butuh enam atau tujuh hari untuk mencapai Sekte Iblis Ilusi. Paling-paling, dia akan mampu berdiri di depan leluhur Terminator. Namun, ia memilih untuk menempuh perjalanan jauh. Ia ingin benar-benar merasakan negeri kekacauan selama masa damai ini. Dia memilih untuk menyeberangi lautan luas di antara dua benua. Dengan kecepatan kereta perang kristal biru yang ditumpanginya, mustahil baginya untuk melarikan diri. Diperlukan waktu sekitar tiga bulan baginya untuk melewati wilayah laut itu dan memasuki wilayah Sekte Terminator. Dan ini adalah perhitungan agar tidak tertunda di tengah perjalanan. Kalau selama perjalanan ia menemui kendala dan berhenti sebentar untuk bercocok tanam, waktunya bisa berlipat ganda. Setelah memasuki alam pemenuhan, umur Kin Lai bertambah lagi. Selama dia tidak terbunuh, wajar baginya untuk hidup hingga 500 tahun. Habiskan waktu satu setengah tahun untuk memperluas wawasan dan memperbaiki kondisi pikiran Anda melalui perjalanan. Itu pilihan yang cukup bagus. Selama perjalanan, ia juga dapat memadatkan saripati darah, mengumpulkan energi roh, dan memahami misteri diagram roh. Itu bukanlah hal yang sia-sia. Suara mendesing. Dia menyimpan tablet penyegel iblis di dalam kereta perang. Matanya terpejam rapat. Energi darah yang bergejolak berdesir di dalam tubuhnya. Pikirannya bergerak. Titik-titik cahaya berdarah muncul. Cahaya berdarah itu terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di sekelilingnya seperti kunang-kunang. Lambat laun, lampu berwarna merah darah itu berhenti menyala dan masing-masing memperlihatkan keadaan tidak bergerak. Mereka adalah 38 saripati darah kehidupan yang tembus cahaya. Setiap esensi darah kehidupan hanya seukuran kacang tanah. Tampaknya ada api yang menyala di dalamnya, dan karakter-karakter ilahi yang berkobar-kobar kecil dapat terlihat. Di bawah sinar matahari, saripati darah kehidupan ini terbakar seperti api. Mereka seperti kristal darah yang murni dan tanpa cacat. Mereka indah dan mengandung energi misterius. Ini adalah hasil usahanya baru-baru ini. Menarik. 38 esensi darah kehidupan berubah menjadi sinar cahaya berdarah dan menghilang kembali ke tubuhnya. Dia telah mencapai titik kemacetan. Kin Lai berkata dalam hati. Setelah 38 esensi darah kehidupan ini terbentuk, ia mencoba menggunakan tablet penyegel iblis untuk mengisi ulang energi roh darahnya dan membentuk lebih banyak tetesan. Ia menemukan bahwa ia tidak dapat berhasil. Tampaknya dengan wilayah dan kekuatan fisiknya saat ini, ia hanya dapat menampung 38 saripati darah kehidupan. Tidak satu pun lagi. Entah karena alasan apa, realem suppressing soul dan tubuh fisiknya memiliki semacam keterbatasan yang menahannya dan mencegahnya melepaskan diri sepuasnya. Di masa depan, saat bertarung, dia harus mencoba menggunakan saripati darah kehidupan dan melihat kekuatan macam apa yang bisa dihasilkan dengan menggunakan seni roh darah. Kin Lai berpikir. Saat dia memikirkan hal ini, dia untuk sementara waktu menyingkirkan masalah esensi darah kehidupan ke belakang pikirannya. Dia mengirim kesadaran jiwanya ke dalam soul suppressing orb dan mempelajari diagram roh dari ruang ketiga. Setelah beberapa saat, dia merasakan gerakan ke enam roh void dan chaos. Kemudian, dia melihat ke enam roh void dan chaos terbang keluar dari kedalaman soul suppressing orb. Dia tersenyum dan menarik kesadaran jiwanya. Dia membuka matanya. Ya, ya. Enam anak kecil itu menepuk perut mereka dan berteriak. Mereka jelas lapar. Nafsu makan mereka pun meningkat. Sambil tersenyum, Kin Lai mengeluarkan material roh enam atribut dari cincin spasialnya dan menyebarkannya ke dalam kereta perang, membentuk tumpukan kecil material roh. Enam orang kecil itu bersorak dan bergegas menghampiri. Mereka mengambil bahan-bahan roh, memasukkannya ke dalam mulut, mengunya, dan menelannya. Bahan-bahan spiritual, yang meliputi tulang binatang, kristal, dan serpihan kayu, memiliki berbagai warna, dan mengandung fluktuasi atribut yang berbeda-beda. Enam orang kecil itu hanya tertarik pada material roh yang memiliki atribut yang sama dengan mereka. Mereka tidak tertarik pada material roh milik orang lain. Mereka dengan cepat melahap tumpukan material roh itu. Setelah bermain dengan Kin Lai beberapa saat dan merasa lelah, mereka menguap dan kembali ke Seoul Supressing Orb. Menyentuh cincin spasial dan memeriksa jumlah material roh dari enam atribut, Kin Lai tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyit. Sebelum datang, dia meminta Song Ting Yu untuk menyiapkan sejumlah besar material spiritual dari enam atribut. Material-material itu mengisi tiga cincin spasial, yang beratnya mencapai beberapa ribu kilogram. Ia mengira kenam bocah kecil itu tidak akan mampu memakan bahan spiritual sebanyak ini dalam setahun. Sekarang dia sadar bahwa dia telah meremehkan selera makan kenam bocah kecil itu. Ia menemukan bahwa kenamnya tampak bertambah besar dari hari ke hari, dan nafsu makan mereka meningkat dari hari ke hari. Baru-baru ini, ia menemukan bahwa kenam roh void dan chaos makan dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan bahan-bahan roh di cincin spasialnya secara bertahap menjadi tidak mencukupi. Dia khawatir bahan-bahan itu tidak akan dapat bertahan sampai mereka mencapai benua surgawi yang hening. Tidak heran Hester dari suku surah berkata aku tidak bisa membangkitkan roh void dan chaos dengan kemampuanku. Sepertinya dia sama sekali tidak melebih-lebihkan. Kin Lai bergumam pada dirinya sendiri. Dengan karunia Sue Sazong yang berlimpah, setelah menguasai pulau Flaming Sun dan menimbun sejumlah besar material roh, dia pikir akan mudah untuk membangkitkan enam roh kekosongan dan kekacauan. Tetapi sekarang, dia tidak berpikir demikian. Dan mereka ini hanyalah roh-roh bayi dari kehampaan dan kekacauan. Semakin Kin Lai memikirkannya, semakin aneh ekspresinya. Dia mengusap dagunya dan tidak bisa menahan ekspresi muram. Jika keenam makhluk kecil ini dapat berevolusi lagi dan lagi dan mencapai bentuk akhir mereka, mereka mungkin benar-benar dapat melahap energi roh dari banyak dimensi dan dunia tambahan. Itu menakutkan. Ketika dia sampai di sekte Terminator, sepertinya dia harus menemui orang-orang Sura dan bertanya tentang roh Void dan kekacauan. Bahkan tanpa benar-benar memahami roh kekosongan dan kekacauan, Kin Lai menemukan teror dari keenam makhluk kecil itu melalui detail-detail kecil ini. Kalau keenam kawan kecil ini tidak mempercayainya begitu erat dan membuatnya merasa tenang, ia akan waspada. Sebulan lagi berlalu dengan cepat. Kin Lai, yang berlayar di lautan luas, berada jauh dari benua pembantaian surgawi. Dia telah mencapai tanah tak bertuan antara benua pembantaian surgawi dan benua keheningan surgawi. Ini adalah daerah yang belum dijangkau oleh kekuatan sekte Terminator, sekte Penyihir Hitam, dan sekte Iblis Ilusi. Pada saat ini, bahan roh dari enam atribut yang telah disiapkannya untuk enam roh kekosongan dan kekacauan di cincin spasialnya hampir habis. Dia perlu membeli beberapa bahan acak dengan batu roh. Kin Lai mengendalikan kereta perang kristal dan perlahan turun dari lautan awan. Dia melihat pulau-pulau terpencil di kejauhan dan melepaskan kesadaran jiwanya untuk mencari tempat-tempat di mana praktisi bela diri berkumpul. Sebelum datang, dia telah belajar dari Sing Yu Yuan tentang distribusi kekuatan antara benua pembantaian surgawi dan benua keheningan surgawi. Dia juga mengetahui bahwa area khusus ini bukan milik kultus penyihir hitam, sekte Terminator, dan sekte Iblis Ilusi. Tempat ini disebut tanah hancur. Tanah yang hancur terbentuk dari hampir seratus pulau terpencil. Tidak ada pasukan kuat yang menjaganya, dan tempat itu kacau dan tidak teratur. Banyak orang yang diburu oleh sekte Terminator, kultus penyihir hitam, dan sekte Iblis Ilusi sering muncul di sini. Ada banyak transaksi yang tidak dapat terungkap. Mayat-mayat berbagai ras, ilmu sihir yang jahat dan kejam, altar-altar sihir rahasia yang dilarang oleh kekuatan-kekuatan besar, pengorbanan manusia, serta senjata-senjata yang pernah berlumuran darah kerap kali dibawa ke tempat ini dan diperjual belikan melalui cara-cara rahasia. Ada terlalu banyak hal yang tidak dikenali di tanah hancur. Ada desas-desus bahwa beberapa orang penting dari sekte Terminator, sekte penyihir hitam, dan sekte setan Ilusi akan menyembunyikan identitas mereka dan muncul di sini untuk mencari bahan roh tertentu. Misalnya, tubuh bayi Yin surgawi, placenta bulan gelap, dan barang terlarang lainnya. Tubuh bayi Yin surgawi adalah bayi yang lahir di tempat yang sangat Yin dan memiliki konstitusi Yin surgawi. Ketika bayi-bayi ini lahir, tangisan mereka seperti ratapan roh-roh jahat dan memiliki kekuatan untuk menembus jiwa. Bayi jenis ini merupakan makanan yang baik bagi mereka yang mengembangkan ilmu jahat. Namun, di lima benua tanah kekacauan, balai lelang dan pusat perdagangan terkenal tidak boleh dibiarkan muncul. Kalau tidak, mereka akan menimbulkan gelombang besar dan diburu. Dark moon placenta serupa. Barang gelap dan aneh semacam ini hanya sangat menarik bagi para praktisi bela diri yang diam-diam mengolah ilmu jahat terlarang dan mereka yang telah kehilangan kemanusiaan mereka. Sangat sulit bagi orang-orang itu untuk membeli barang terlarang semacam ini dari sumber lain. Hanya di tanah reruntuhan mereka dapat menemukan barang semacam ini dan membelinya secara diam-diam dengan harga tinggi. The Ruinlands. Konon katanya, dulu tempat ini merupakan sarang sekelompok roh jahat di Land of Chaos. Setelah diserang oleh semua kekuatan, tempat ini berubah menjadi reruntuhan dan lambat laun menjadi tempat khusus untuk memperjual belikan barang-barang terlarang. Karena tempat ini terlalu istimewa, tidak ada kekuatan yang akan menyentuh tempat ini dan menjaganya dengan paksa. Karena tidak ada seorang pun yang mau terkena cipratan air kotor yang tidak dapat dibersihkan. Karena itu, kekuatan pribadi adalah hal terpenting di tanah reruntuhan. Jika seseorang ingin pindah ke tanah reruntuhan, identitas aslinya tidak berguna. Hanya jika seseorang cukup kuat, mereka dapat membangun diri di sini. Pada kenyataannya, banyak orang terkenal yang mengubah penampilan mereka setelah datang ke Ruinlands agar orang lain tidak mengenali mereka. Ini tempat yang menarik. Kinlai menentukan arah dan terbang menuju tanah hancur. 682 Tanah yang hancur terbentuk dari hampir 100 pulau terpencil dengan berbagai ukuran. Banyak dari pulau-pulau ini dipenuhi dengan energi gelap. Dulu, pulau-pulau ini merupakan tempat persembunyian roh-roh jahat. Bahkan sekarang, masih banyak makhluk jahat yang belum dibersihkan. Roh jahat adalah nama yang diberikan kepada ras asing yang membudidayakan seni roh jahat dan kejam di tanah kekacauan. Sue Sazong, yang mengonsumsi darah orang yang masih hidup untuk berkultivasi, pernah disebut roh jahat dan tidak diakui oleh kekuatan arus utama. Orang-orang Sura, yang telah menyerbu tanah kekacauan dan membantai benua-benua saat itu, disebut roh jahat dan bersatu melawannya. Praktisi bela diri yang berkultivasi dengan mayat dan mengumpulkan energi mayat untuk mengolah seni roh disebut roh jahat. Selama mereka tidak dikenali oleh sembilan kekuatan besar peringkat perak, ras asing atau manusia, mereka disebut roh jahat dan tidak dapat bergerak bebas di tanah kekacauan. Setelah Sue Sazong dijuluki roh jahat, dia hanya bisa bersembunyi dan tidak berani bergerak terang-terangan. Jika tidak, semua praktisi bela diri dan pasukan di tanah kekacauan dapat bersatu melawannya dan membunuhnya sepuasnya. Tidak ada keadilan yang bisa dibicarakan. Kali ini, karena Sekte Terminator, Sekte Iblis Ilusi, dan Gunung Pedang Surgawi mengakui status Sue Sazong, dan Gunung Binatang Buas serta Sekolah Tianqi Bungkam, identitas Sue Sazong sebagai roh jahat pun terhapus. Itulah sebabnya mereka berani secara terbuka memasuki kepulauan matahari terbenam dan menghadapi kultus penyihir hitam serta tiga keluarga besar. Meskipun sembilan kekuatan peringkat silver tidak mengakui mereka yang mengembangkan seni jahat, yang sangat berbeda dari seni roh biasa, mereka masih memiliki kekuatan hidup yang kuat. Masih banyak orang yang mengembangkannya secara rahasia. Bahkan di antara sembilan kekuatan besar peringkat perak, ada beberapa tokoh terkemuka yang mengembangkan seni rahasia ini secara diam-diam. Namun, orang-orang ini tidak akan memperlihatkannya secara terang-terangan. Mereka hanya bisa menyembunyikan dan mengolahnya. Bila mereka bertarung dengan orang lain, begitu mereka menggunakan teknik rahasia iblis jahat, mereka pasti akan membunuh lawan mereka untuk mencegah mereka mengungkapkannya, kalau tidak mereka akan menarik masalah dan dikeluarkan dari sekte. Roh-roh jahat biasanya tidak bergerak secara terbuka di lima benua. Bahkan jika mereka muncul di daerah lain, mereka akan dengan hati-hati menyembunyikan diri, takut orang lain akan mengenali mereka dan mengejar mereka sampai mati. Di negeri kekacauan, hanya ada beberapa tempat di mana roh-roh jahat berani bergerak dan memperlihatkan diri secara terbuka. The Ruin Lens adalah salah satunya. Hu hu. Mengemudikan kereta perang kristal, Qin Lai berubah kembali ke wujud Yaotian dan melaju melintasi pulau-pulau di atas tanah reruntuhan. Kereta perang kristal biru itu muncul di sebuah pulau yang dipenuhi tumpukan tulang kering. Permukaan tanah hitam dan merah itu dipenuhi sungai dan anak sungai. Beberapa sungai berwarna hitam seperti tinta, dan beberapa berwarna merah seperti darah. Sungai-sungai itu mengeluarkan bau busuk yang menyengat, dan pulau itu dipenuhi dengan suasana yang suram dan mencekam. Qin Lai menunduk dan diam-diam merasa heran. Dia tidak dapat menahan diri untuk memperlambat kereta perangnya. Kereta perang kristal itu perlahan terbang di atas pulau tak dikenal ini. Qin Lai melepaskan kesadaran jiwanya dan merasakan getaran pulau itu. Tiba-tiba, sebuah kolam bau busuk muncul di hadapan Qin Lai. Ketika dia menatapnya dengan penuh perhatian, kesadaran jiwanya menyebar seperti jaring yang rapat. Tiba-tiba, fluktuasi jiwa yang dahsyat datang dari dasar kolam. Lapisan-lapisan riak muncul di air kolam yang keruh. Riak-riak di air kolam berubah aneh dan benar-benar mengembun menjadi wajah hantu. Wajah hantu itu gelap dan menakutkan. Wajah itu tampak seperti mengambang di permukaan air dan menatap dingin ke arah Qin Lai di kereta perang. Wajah hantu itu tiba-tiba tersenyum aneh. Hati Qin Lai menjadi dingin. Puluhan tentakel tiba-tiba keluar dari kolam dan berayun dengan kecepatan tinggi, menyebabkan udara mengeluarkan bunyi letupan. Tentakel itu berwarna biru dan ungu. Tebalnya seperti lengan bayi dan selembut kapas. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat ada manik-manik yang tertanam di tentakel itu. Manik-manik itu tampak berputar. Ketika Qin Lai mengamati dengan seksama, ia menemukan bahwa manik-manik itu sebenarnya adalah bola mata manusia. Bola mata ini bersinar dengan cahaya biru tua, dan dipenuhi dengan niat yang sangat dingin dan gelap seperti roh jahat dari kedalaman api penyucian. Pada saat yang sama, dumpalan pikiran jahat yang sedingin es, bagaikan ular yang menakutkan, mengeluarkan teriakan mengerikan, dan tiba-tiba menyerbu ke dalam lautan kesadarannya. Puluhan tentakel biru dan ungu melilit kereta perang kristal itu seperti ular panjang. Salah satu ujung tentakel itu seperti cangkir hisap yang menyedot kereta perang itu. Tentakel itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Kereta perang kristal itu bergetar hebat. Qin Lai berusaha sekuat tenaga tetapi tidak dapat menghentikan kereta perang itu agar tidak jatuh ke dalam kolam. Wus-wus. Energi mental jahat dari bola mata juga meraum di benaknya dan membentuk suara yang dapat membuat orang pingsan. Pupil mata Qin Lai mengecil. Titik petir menyambar dari pupil matanya. Diiringi gemuruh guntur, semua pikiran jahat yang menyerbu pikirannya pun terbunuh. Ledakan. Tepat saat dia hendak memotong tentakel itu, sebuah kekuatan mengerikan berputar dan menghancurkan kereta perang kristal biru itu. Kereta itu meledak menjadi pecahan kristal di udara. Tubuh Qin Lai jatuh ke kolam bau. Di permukaan kolam, wajah hantu mengerikan yang terbentuk oleh riak-riak air tertawa gembira, seakan-akan tengah menunggu saat Qin Lai memasuki kolam. Warna air kolam yang awalnya keruh tanpa disadari telah berubah menjadi warna hijau keunguan yang menakutkan. Banyak dahan yang patah dan mayat yang membusuk dapat terlihat samar-samar di tepi kolam. Tatapan mata saja dapat membuat seorang praktisi bela diri pengecut mengalami mimpi buruk selama setengah bulan. Jelaslah bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dasar kolam dan membudidayakan semacam seni rahasia jahat. Retak-retak-retak. Tubuh Qin Lai tiba-tiba mengeluarkan kabut dingin yang tebal saat ia jatuh ke kolam. Saat ia jatuh, kristal es yang tebal membekukannya di tengah. Ledakan. Es itu melilit Qin Lai dan menghantamnya dengan keras ke dalam kolam, segera mengalir ke kedalaman kolam. Di dalam kristal es, ekspresi Qin Lai dingin saat dia melihat pemandangan di dasar kolam sambil mengerutkan kening. Anggota tubuh yang terputus, mayat yang mengambang, tengkorak yang membusuk, dan kerangka putih dapat terlihat di mana-mana di air kolam biru dan ungu. Ada sebuah gua yang dalam di dasar kolam yang tampak seperti mulut setan yang sedang menelan makanan dengan gila-gilaan. Anggota tubuh yang terpotong, mayat, kerangka putih, dan tengkorak yang mengambang di air kolam semuanya mengalir deras menuju gua yang dalam. Saat mereka memasuki gua, suara mengunyah yang menegangkan terdengar. Setelah Qin Lai jatuh ke dalam kolam, tubuhnya yang terbungkus kristal es juga ditarik ke arah gua gelap oleh kekuatan hisap. Ziz ziz ziz. Di dalam air kolam, puluhan tentakel biru dan ungu muncul dari gua gelap dan melilitnya seperti ular air yang panjangnya ratusan meter. Seni darah, meledak. Delapan saripati darah kehidupan yang tampak seperti giyok darah tembus pandang tiba-tiba terbang keluar dari kristal es dan berubah menjadi delapan sinar cahaya berdarah yang dengan gesit menusuk ke arah gua gelap yang mengarah ke kedalaman pulau. Cahaya berdarah itu mengabaikan kekuatan aneh di dalam air kolam dan menghilang ke dalam gua dalam sekejap. Puff, puff, puff. Delapan esensi darah kehidupan meledak pada saat yang sama. Riak mengerikan yang dapat meledakkan darah semua makhluk hidup dan menyebabkan mereka meledak menyebar dari kedalaman gua. Pada saat yang sama, huruf-huruf dewa yang berarti, kobaran api, langsung melepaskan panas lahar yang mengerikan dan membakar dengan ganas. Krek-krek. Serangkaian ledakan keras dan tumpul terdengar dari pintu masuk gua yang gelap. Kemudian, api yang ganas muncul. Saat api muncul, seluruh kolam biru dan ungu tampak seperti panci berisi minyak yang telah dinyalakan. Api menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, disertai dengan ledakan dan suara daging dan darah yang meledak. Air kolam menguap dengan kecepatan yang mengejutkan. Air kolam tampak berubah menjadi lava mendidih, dan suhunya tampaknya dapat membakar semua yang ada di dunia. Tiba-tiba terdengar teriakan yang tak terkendali dari kedalaman gua yang gelap. Suara itu dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Suara itu meraung dan mengutuk dalam bahasa yang tidak diketahui, membenci Kinlai sampai ke tulang. Ekspresi Kinlai tampak acuh tak acuh. Saat api di dalam kolam semakin membesar dan mengerikan, dia mengeluarkan kereta perang kristal lainnya dan melarikan diri. Ia terbang kembali ke langit dan menatap ke bawah ke air kolam yang terbakar. Ia mengusap dagunya sambil berpikir. Setelah delapan saripati darah kehidupan meledak, riak energi darah yang terbentuk dalam sekejap cukup untuk menyebabkan banyak praktisi bela diri kehilangan kendali atas darah mereka dan meledakkan pembuluh darah praktisi bela diri yang lebih rendah darinya. Ini bukan bagian yang paling menakutkan. Bagian yang paling menakutkan adalah karakter-karakter dewa yang berarti, api, di dalam esensi darah kehidupan. Karakter-karakter dewa tersebut akan menyala dan membentuk api yang tampaknya dapat membakar semua benda. Api itu telah membakar air kolam yang telah dilebur dengan seni rahasia jahat. Bahkan sekarang, air itu menguap dengan cepat. Dia mengamati dengan tenang dari langit tanpa ada gerakan apapun. Namun, dia bisa merasakan api karakter dewa di dalam delapan esensi darah kehidupan yang telah diapadatkan belum sepenuhnya dilepaskan. Api itu masih menyala. Tak lama kemudian, kolam itu menghilang. Air kolam telah menguap sepenuhnya, hanya menyisakan lubang besar yang hangus. Itu hanya delapan esensi darah kehidupan, dan karakter ilahi api di dalamnya sudah cukup untuk menguapkan air kolam yang luasnya puluhan hektare. Selain itu, masih mungkin untuk melihat api yang tersebar menyala dengan keras kepala di dalam lubang raksasa yang hangus. Puluhan tentakel yang mencoba melilitnya saat ia keluar dari gua gelap itu telah berubah menjadi abu sejak lama. Bahkan setitik abu pun tidak terlihat. Di kedalaman gua, suara gemuruh samar dan umpatan dalam bahasa tadi kenal juga berangsur-angsur merda. Kinlai berpikir sambil melihat ke bawah dan menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, ketika sisa kekuatan dari delapan saripati darah kehidupan telah terbakar abis, dan lubang raksasa itu tidak lagi berkedip-kedip dengan api, lolongan ganas namun jelas lemah datang lagi dari lubang hitam itu. Aduh! Seberkas cahaya hitam terbang keluar dari lubang itu, dan seorang lelaki tua dari ras sayap abu-abu dengan sayap abu-abu muncul. Bulunya sebagian besar terbakar, dan dia tampak sangat acak-acakan. Di dasar lubang raksasa itu terdapat kerangka binatang hitam yang panjangnya hampir 100 meter, Kinlai perlahan-lahan melihatnya dengan jelas. Dilihat dari kerangkanya, binatang besar yang dibesarkan oleh lelaki tua ras sayap kelabu di dasar kolam itu sedikit mirip dengan binatang pemakan jiwa yang pernah diburu Kinlai. Namun, binatang aneh itu jelas telah terbakar sampai mati oleh api. Tidak ada kulit atau daging pada kerangka hitam itu, jadi Kinlai tidak dapat melihat wujud aslinya. Uh! Uh! Orang tua ras sayap abu-abu mengepakkan sayapnya, matanya bersinar dengan kebencian yang luar biasa saat dia melolong marah pada Kinlai dalam bahasa asing. Kau sedang mencari kematian, dan aku tidak bisa menghentikanmu. Aku hanya bisa memenuhi keinginanmu, kata Kinlai dengan tenang. Uh! Uh! Orang tua dari ras sayap kelabu itu masih melolong marah. Kinlai menjadi tidak sabar. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Di pulau yang seharusnya sunyi ini, suara lolongan bergema dari daerah lain pada saat yang sama. Tak lama kemudian, aura suram muncul dari kedalaman tanah dan dengan cepat berkumpul ke arahnya. 683 Di setiap sudut pulau, garis-garis cahaya hitam melesat ke langit seperti sinyal asap dan kemudian menyerang balik. Selama beberapa saat, segala macam lolongan datang dari segala arah seperti ratapan seratus hantu. Kinlai berdiri di dalam kereta perang kristal dan melihat. Dia menemukan bahwa ada sekitar selusin tetua ras sayap abu-abu dan banyak praktisi bela diri yang mengenakan jubah hitam menunggangi binatang buas yang berkumpul dengan cepat. Aduh! Orang tua dari ras sayap abu-abu yang telah meminta bantuan menunjuk ke arah Kinlai dan berteriak agar semua orang membantu membunuhnya. Melihat situasi yang tidak baik, Kinlai tidak berani pamer. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan batu roh di dalam kereta perang sebelum bala bantuan benar-benar bisa mengepungnya. Energi spiritualnya pun mengalir deras ke dalam kereta perang. Kereta perang kristal bermutu tinggi ini tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya kristal dan menyerbu menuju kedalaman tanah hancur. Di belakangnya, para anggota klan sayap abu-abu dan para praktisi bela diri yang mengenakan jubah hitam berteriak dan mengejar dengan kecepatan penuh. Wah, kau tidak bisa melarikan diri. Kepala dan wajah seorang praktisi bela diri berjubah hitam ditutupi. Suaranya yang gelap seperti jarum baja yang menusuk telinga. Sungguh malang, Kinlai mengumpat dalam hati. Dia mengabaikan ancaman dari praktisi bela diri berjubah hitam dan menyerang ke depan. Suara mendesing. Kereta perang kristal itu meninggalkan pulau terpencil dan muncul di langit di atas pulau lain setelah melewati laut. Manusia burung berbulu abu-abu tidak diizinkan memasuki wilayahku. Sebuah lolongan yang sangat tajam terdengar dari pulau lain di bawah Kinlai. Lolongannya begitu keras hingga Kinlai merasa gendang telinganya akan berdarah. Tubuh Kinlai bergetar, bahkan kepalanya pun terasa berdengung. Dia tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Di pulau ini terdapat banyak puncak gunung yang gundul, dan beberapa di antaranya memiliki gua-gua besar di dalamnya. Di dalam gua-gua itu, kepala naga banjir bermunculan. Mereka adalah makhluk tinggi seperti manusia. Kulit mereka berwarna hijau berminyak, dan tampak ada cairan lengket yang keluar dari pori-pori mereka. Sosok naga banjir non-manusia yang mengumpat dalam bahasa umum umat manusia itu memegang dua tulang kaki yang berlumuran darah di tangannya yang bersisik. Ia melambaikan tulang-tulang yang berlumuran darah itu sambil berteriak, memperlihatkan dua baris giginya yang tajam. Dua baris giginya yang tajam juga berlumuran darah. Jelaslah bahwa dia sedang makan. Makanan itu tampaknya adalah daging sapi manusia. Dia memakannya mentah-mentah. Saat para pengejar klan sayap abu-abu dan pria berjubah hitam mendengar auman manusia naga ras alien ini, mereka langsung ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, mereka berhenti dan menatap Kin Lai dari jauh. Si seniman bela diri berjubah hitam yang kurang ajar itu mencibir. Sementara Kin Lai bingung, dia tiba-tiba menjadi waspada, dan ekspresinya berubah saat dia melihat ke bawah. Makanan segar disajikan lagi, dan manusia naga banjir berteriak. Sekitar selusin manusia naga tertawa aneh. Mereka membuang tulang-tulang yang setengah dimakan di tangan mereka, yang masih menempel pada daging. Suara letupan aneh terdengar di udara, membawa serta kekuatan yang mengagumkan. Poci. Kereta perang kristal Kin Lai dihantam oleh tiga tulang itu. Seakan-akan tertusuk oleh bilah tajam, kereta itu hancur berkeping-keping. Kereta perang lainnya jatuh ke bawah. Manusia naga banjir itu menggelengkan kepala dan tak kuasa menahan diri untuk menjilati sudut mulut mereka. Mata mereka dipenuhi hasrat yang mengerikan. Di antara mereka, kekuatan sejati manusia naga banjir tertinggi mungkin berada di sekitar alam fragmentasi. Aura yang dipancarkannya membuat jantung Kin Lai berdebar-debar saat merasakannya. Tidak ada kedamaian di tempat mengerikan ini. Kin Lai mengutuk. Sebelum kereta perang itu jatuh, dia mengeluarkan yang baru dari cincin spasialnya. Setelah melompat ke kereta perang baru, dia menatap tajam ke arah manusia naga banjir yang berpenampilan aneh itu lalu menyerbu ke arah pulau lain dengan kecepatan penuh. Mengejar. Manusia naga banjir di depan meraum marah, menghentakkan kaki ke tanah, dan melesat ke langit bagaikan bola meriam. Aura ganas dan mengerikan mengunci Kin Lai. Aura itu menyebabkan udara di sepanjang rute pelariannya berubah dan membentuk banyak penghalang angin. Retakan. Tangan Kin Lai berubah menjadi bilah-bilah es. Ia mengayunkan dan melepaskan sinar-sinar cahaya es saat ia memotong. Penghalang angin tebal yang tidak sempat mengembun hancur karena kekuatan penuhnya. Kereta perang kristal yang ia tumpangi mampu terus melaju. Puluhan detik kemudian, kereta perang Kin Lai akhirnya meninggalkan pulau tempat manusia naga banjir berada dan menuju lebih jauh ke tanah hancur. Ras sayap abu-abu dan orang-orang berjubah hitam yang mengejarnya berteriak ketika mereka melihatnya terbang menjauh dari pulau manusia naga banjir. Kin Lai mengutup dalam hatinya. Di belakangnya, ras sayap abu-abu, orang-orang berjubah hitam, dan manusia naga banjir mengejarnya dan menatapnya seperti anjing gila. Dia baru saja tiba dan belum masuk jauh ke tanah reruntuhan. Karena dia tidak tahu aturannya, dia menjadi sasaran tiga kekuatan dan dikejar dengan ganas. Bahkan Sing Yu Yuan tidak mengetahui rahasia tanah reruntuhan, dia tidak tahu bahwa ada banyak roh jahat yang tinggal di pulau-pulau di tanah reruntuhan. Makhluk lemah di tanah reruntuhan harus sebisa mungkin menghindari pulau-pulau tempat roh-roh jahat yang kuat berada. Mereka tidak boleh pergi dan menimbulkan masalah. Kereta perang kristal Kinlai telah terbang di atas pulau tempat pria berjubah hitam dari ras sayap abu-abu dan manusia naga berada. Dia telah menyinggung mereka, jadi wajar saja jika mereka akan membunuhnya dan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Karena di tanah reruntuhan, pertempuran antara roh-roh jahat bahkan lebih kejam. Sebagian besar waktu, tidak ada alasan untuk membicarakannya. Semua roh jahat yang kuat mempunyai kebiasaan melakukan pembunuhan masal saat mereka sedang marah, dan membantai siapapun yang mereka tangkap. Ketika mereka kekurangan bahan, mereka akan berkeliling membunuh. Ketika mereka kehabisan makanan dan ingin melahap daging dan darah, mereka akan melakukan hal yang sama. Inilah habitat sekelompok orang gila. Jika Kinlai cukup kuat dan berada di tahap tengah atau akhir alam nirvana, ia hanya perlu melepaskan auranya dan menyerbu ke atas pulau tempat ras sayap kelabu berjubah hitam dan manusia naga banjir berada. Orang-orang itu bahkan tidak berani kentut dan akan bersembunyi, takut menjadi sasaran. Keberadaan yang cukup kuat dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di tanah hancur dan tidak dibatasi oleh aturan. Namun, Kinlai hanyalah seorang praktisi bela diri tahap awal alam pemenuhan, dan dia mengendarai kereta perang kristal. Dia jelas tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Seorang yang lemah berani memprovokasi mereka dan terbang melewati pulau mereka. Itu sama saja dengan mencari kematian. Saat dia melangkah ke tanah hancur, sebelum dia bisa mengamati situasi. Dua kereta perang kristalnya hancur. Dia dikejar oleh tiga kekuatan dan terpaksa melarikan diri. Tanah yang hancur. Akhirnya dia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tanah yang hancur. Jadi ketika dia melarikan diri lagi, dia segera belajar untuk menjadi pintar. Bahkan ketika dia menyerang ke arah tanah yang hancur, dia tidak terbang di atas pulau-pulau lainnya. Dia menyelam ke daerah terumbu karang yang terendam. Percikan, percikan, percikan. Pilar-pilar air kristal melesat keluar dari air seperti tombak dan menghantam kereta perang. Ledakan. Kereta perang kristal ketiga meledak. Di dalam area terumbu karang yang terendam. Sekitar selusin orang asing berkepala manusia dan bertubuh ikan muncul dari air, memegang senjata roh di tangan mereka. Separuh tubuh mereka muncul dari air dan menatap langit dengan dingin. Kinlai jatuh dari langit lagi. Dia mengeluarkan kereta perang kristal keempat. Ketika dia berbalik dan melihat ke belakang, dia akhirnya menyadari mengapa Grey Wing Rache dan orang-orang berjubah hitam sedikit mengubah arah mereka ketika dia masuk jauh ke dalam area terumbu karang yang terendam. Mereka lebih suka mengambil jalan memutar dan mengepungnya dari arah lain. Jelas dia telah menyentuh Ranjau lagi. Ras asing yang membunuh salah satu tubuh ikannya memerintahkan dengan dingin. Kinlai melepaskan kesadaran jiwanya. Zhang Xuan memperluas inderanya dan menemukan alien ini. Auranya tidak lebih lemah dari praktisi bela diri alam fragmentasi tingkat menengah. Dia tidak punya pilihan selain terbang menjauh. Sama seperti ini, dia yang baru saja memasuki tanah hancur, menyerbu ke depan dan menarik perhatian banyak roh jahat ras asing. Untungnya, tak satupun iblis jahat yang mengejarnya cukup kuat untuk membunuhnya seketika. Oleh karena itu, ia masih bisa terus meraung dan mengumpat saat ia masuk lebih dalam ke dalam hutan. Hmm. Saat Yangkei melesat maju, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang saat ia mendapati patung kayu yang ia tempatkan di dalam cincin luar angkasanya tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang tidak diketahui. Matanya langsung berbinar. Kemudian, pada saat ini, tujuh ras iblis yang berbeda telah berkumpul di belakangnya. Orang-orang itu telah diperintahkan oleh pemimpin mereka untuk mengejarnya dengan sekuat tenaga. Dia tampak seperti hendak membunuh Yefutian. Dia perlahan-lahan masuk lebih dalam ke tanah reruntuhan dan melihat lebih banyak pulau. Dia tahu bahwa roh-roh jahat yang akan ditemuinya di masa depan akan jauh lebih menakutkan daripada yang ada di belakangnya. Roh-roh jahat dan ras asing di tanah reruntuhan adalah raksasa sejati. Yang ada di belakangnya hanyalah ikan dan udang kecil jika dibandingkan. Itulah sebabnya roh-roh jahat di belakangnya semakin berhati-hati saat dia melarikan diri, dan bahkan berhenti berteriak. Ketika para pengejar itu menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan tokoh besar yang benar-benar menakutkan, mereka gemetar ketakutan. Sesekali, roh-roh jahat di kedalaman tanah reruntuhan akan mengamuk untuk sementara waktu. Mereka akan menyerang ke arah tertentu dan memulai pembantaian. Mereka sering terkena dampaknya di masa lalu. Pulau lain muncul di depan Kin Lai. Pulau itu lebarnya sekitar 10 km. Pohon-pohon aneh di pulau itu menutupi langit dan bumi, dan aura yang menakutkan dan aneh menyelimuti kedalamannya. Kin Lai merasakan dan ekspresinya berubah lagi. Energi iblis meter. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan patung kayu yang ditinggalkan kakeknya dari cincin spasialnya. Kereta perang kristal ke-6 menyesuaikan arahnya dan tiba-tiba menuju ke pulau ini. Di belakangnya, roh-roh jahat di pinggiran luar tanah hancur berubah ekspresi ketika mereka melihat Kin Lai memasuki pulau yang ditutupi pepohonan aneh ini. Semua roh jahat berhenti dan tidak berani mendekati pulau ini dalam jarak 100 meter. Mereka hanya melihat dari jauh seolah menunggu berita kematian Kin Lai. Wus-wus. Kereta perang kristal itu melambat sekali lagi. Sambil berkonsentrasi, ekspresi Kin Lai tampak serius saat ia perlahan bergerak menuju pulau itu. Dia menggenggam erat patung kayu yang ditinggalkan Kin San dengan satu tangan. Pada saat ini, patung kayu itu memancarkan lingkaran cahaya biru. Gelombang getaran yang tidak diketahui dan aneh menyebar dan terpancar keluar. Pohon-pohon aneh di pulau itu tingginya lebih dari belasan meter. Cabang-cabang dan daun-daunnya menutupi langit dan menutupi pulau itu seperti tirai alami. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sambil ragu-ragu, Kin Lai mengendalikan kereta perang untuk turun sedikit demi sedikit. Melewati celah yang sedikit lebih besar, ia menerobos lapisan dedaunan dan perlahan-lahan mendarat di pulau itu. Semua jenis tulang terlihat di tanah berwarna abu-abu kecoklatan di bawah hutan. Hanya sebagian kecil dari tulang-tulang itu milik manusia. Sebagian besar milik ras asing dan binatang purba. Semuanya berwarna putih keabu-abuan dan tidak memiliki riak energi spiritual. Tatapan mata Kin Lai berubah dingin saat dia menjadi lebih waspada dan berhati-hati terhadap keadaan di sekelilingnya. Siapakah kamu? Tiba-tiba, sebuah suara gelap dan dingin terdengar dari kedalaman hutan. Dia berbicara dalam bahasa Neter Realem. 684. Siapakah kamu? Orang di hutan itu bertanya dalam bahasa Neter Realem. Kin Lai tidak segera menjawab. Setelah berpikir serius sejenak, dia mengangkat patung kayu di tangannya dan bertanya dalam bahasa Neter Realem, apakah kamu mengenali benda ini? Orang di kedalaman hutan itu terdiam sejenak. Kin Lai jelas-jelas manusia, tetapi dia bisa berbicara bahasa Neter Realem dengan lancar. Hal itu tampaknya mengejutkannya. Apa hubunganmu dengan yang mulia? Lelaki di hutan itu bertanya lagi. Begitu dia mengatakan ini, Kin Lai segera memastikan bahwa roh-roh jahat di pulau ini berasal dari alam Neter. Hal ini membuatnya sedikit rileks dan dia menjawab, Namaku Kin Lai. Kin San adalah kakekku. Aura yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari hutan. Kamu adalah cucu dari yang mulia, cucu dari yang mulia. Hem. Mengapa bangsa bersayap kelabu dan bangsa naga banjir mengejarmu sejauh ini? Aku mengendarai kereta perang kristal itu melewati pulau tempat mereka berada. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka mengejarku seperti orang gila. Jadi dia tidak mengerti aturan di tanah hancur. Orang di hutan itu mengangguk. Kamu masuk dulu. Aku akan keluar dan mengurus orang-orang itu. Aku akan kembali sebentar lagi. Saat suaranya jatuh, bayangan gelap yang diselimuti energi iblis neter yang tebal terbang keluar dari kedalaman hutan. Seperti burung hantu yang berhibernasi dalam kegelapan, ia melepaskan aura gelap dan misterius yang unik bagi alam neter dan dengan cepat terbang kekejauhan. Wus wus wus. Seluruh hutan di pulau itu terus-menerus memuntahkan energi iblis neter yang kental. Banyak tanaman unik di neter realem tumbuh subur di sini, vitalitas jahatnya melonjak. Hiks, 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 hiks. Si iblis tua bermata tujuh sudah keluar. Berlari. Ah! Di luar pulau, naga banjir ras bersayap kelabu dan roh jahat asing berkepala manusia dan bertubuh ikan yang mengejar Kinlai tanpa henti melihat sosok bayangan itu bergegas keluar. Seketika menjerit ketakutan, dia langsung melarikan diri keluar. Mereka yang reaksinya lambat. Dengan cepat sekali, ia mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga, seakan-akan ia langsung dicabik-cabik. Setelah sesaat tertegun, Kinlai tidak maju ke kedalaman hutan. Sebaliknya, ia kembali ke kereta perang kristal, menerobos gedaunan lebat, dan kembali ke pulau. Dia memandang pertempuran sengit itu dari jauh. Bayangan tipis dan kecil yang diselimuti energi iblis bawah tanah yang tebal itu bagaikan seekor harimau atau singa yang menyerbu ke dalam kawanan domba, mengayunkan cakar dewa neter sembilan neraka yang tercatat dalam kitab suci jahat sembilan neraka. Saat ini dia sedang melakukan pembantaian besar-besaran, dengan mudah membantai iblis dari banyak ras. Cakar dewa neter-wert-neter yang seperti bilah tajam dewa jahat bagaikan cakar dan gigi binatang buas purba. Cakar itu sangat tajam, dan mengiris daging seperti tahu. Daging dan darah beterbangan di langit. Mayat-mayat yang terpotong-potong bercampur darah jatuh dari langit seperti hujan daging manusia. Adegan itu tampak sangat berdarah dan kejam. Pembantaian itu hanya berlangsung selama puluhan detik. Semua iblis luar yang tidak bereaksi tepat waktu dan tidak melarikan diri pada saat pertama yang memungkinkan berubah menjadi mayat cincang. Setelah hancur berkeping-keping, mereka jatuh ke pulau dan air laut di luar pulau. Reaksinya tepat waktu. Dia melarikan diri secepat yang dia bisa, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Bayangan kecil itu berputar mengelilingi pulau. Aura ganas yang tak tertandingi di tubuhnya membentuk lolongan setan yang menusuk telinga yang bergema di seluruh lautan, seolah-olah mencoba mengintimidasi seseorang. Hanya butuh waktu beberapa puluh detik baginya untuk membunuh mereka, tetapi butuh waktu beberapa kali lebih lama untuk melepaskan auranya di sekitar pulau dan menyebarkannya ke laut di sekitarnya. Ia terbang mengitari pulau dan menunggu beberapa saat. Ketika ia menyadari bahwa tidak ada seorangpun yang datang, ia yakin bahwa tidak ada orang penting di antara orang-orang yang terbunuh, dan bahwa mereka tidak menimbulkan kemarahan para pemimpin di belakang mereka. Bayangan itu berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melesat kembali ke hutan di tengah pulau. Pada saat ini, Kin Lai dengan patuh menyingkirkan kereta perang kristal, mencengkeram patung kayu, dan terbang turun dengan patuh. Metode berdarah dan kekejaman bayangan itu bahkan lebih kuat dari pembantaian Sueli terhadap penjajah lima kekuatan di sekte persenjataan. Meskipun dia tidak dapat memastikan alam bayangan yang sebenarnya, Kin Lai tidak berani menurunkan kewaspadaannya hanya karena metode pembunuhannya yang kejam. Datang, bayangan itu memanggilnya dari hutan. Kin Lai berjalan selangkah demi selangkah. Retakan. Tulang putih tak sengaja patah karena kakinya. Ketika tulang itu meledak, gumpalan asap putih ke abu-abuan mengepul dan masuk ke hidung dan mulutnya seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Menghirup asap rokok, dada Kin Lai terasa sesak. Ia merasa tidak bisa bernapas dengan benar dan tidak bisa mengerahkan tenaga. Sambil mengerutkan kening, dia diam-diam menyalurkan seni es. Konsep es dilepaskan dari tubuhnya dan mengalir melalui urat, meridian, jantung, dan paru-parunya seperti aliran air dingin. Perasaan tidak berdaya dan tidak nyaman itu langsung sirna. Matanya kembali jernih. Semua tulang putih di sini telah saya perbaiki sebelumnya. Semuanya terkontaminasi dengan sesuatu yang berbahaya bagi tubuh. Di hutan, bayangan itu mengungkapkan identitasnya. Aku lap, anggota Gos Air Aceh. Sambil berbicara, Kin Lai menyesuaikan diri sejenak sebelum akhirnya memasuki kedalaman hutan. Lebih dari selusin pohon tua yang tingginya puluhan meter memiliki daun selebar pisang. Daun-daunnya menutupi langit hutan dan tidak ada seberkas sinar matahari pun yang dapat menembusnya. Energi iblis bawah yang kental dan murni dilepaskan dari banyak tanaman neter realem yang menakutkan dan memenuhi setiap inci ruang. Ada beberapa rumah kayu di bawah pohon-pohon kuno. Rumah-rumah itu tidak terlalu besar dan dipenuhi tanaman merambat aneh yang hanya ada di alam neter. Rumah-rumah itu tampak seperti ular hitam yang aneh. Ada enam kolam hitam di depan rumah-rumah itu. Kolam-kolam itu berisi air hitam dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Selain itu, ada tulang di mana-mana. Tulang di sini bisa dianggap berkilau. Jelas ada banyak energi spiritual di dalamnya. Bayangan yang telah lolos sebelumnya tidak lagi menutupi tubuhnya dengan energi iblis neter yang tebal setelah kembali. Dengan demikian, ia mengungkapkan wujud aslinya. Ini adalah anggota klan Ghost Eye yang tingginya kurang dari 1,5 meter. Kulitnya biru tua dan tubuhnya keriput. Dia tampak seperti manusia, tetapi dia memiliki tujuh mata. Wajah orang ini kurus. Selain tiga mata di wajahnya, ada empat mata di atas lutut dan sikunya. Kedua matanya yang berada di atas lututnya dapat melihat ke bawah. Mata di atas sikunya dapat melihat area di belakangnya. Ketujuh mata itu semuanya berwarna hijau dan memancarkan cahaya menakutkan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Kinlai dari ras mata hantu berpikir dalam hati. Cara ras iblis bertanduk membagi kekuatan mereka sangat mirip. Ras iblis bertanduk menggunakan jumlah tanduk yang mereka miliki untuk membedakan para ahli mereka. Ras mata hantu menggunakan jumlah mata. Mereka juga merupakan salah satu dari tiga ras terkuat di alam nether. Perlombaan mata hantu. Para anggota klan dengan lebih banyak mata. Semakin kuat mereka. Lelaki tua kurus dari ras mata hantu ini memiliki total tujuh mata. Ini berarti kekuatannya setara dengan praktisi bela diri manusia alam nirvana. Kinlai memperhatikan bahwa lelaki tua ini mengenakan semacam kulit binatang yang lembut dan ada beberapa tempat di tubuhnya di mana matanya tumbuh. Posisi pusar lelaki tua itu juga terlihat. Dari bentuk pusar yang aneh itu, terlihat bahwa pusar lelaki tua itu terlihat. Ada kemungkinan mata baru akan segera terbentuk. Dia pernah menghabiskan waktu bersama Kulo dari ras iblis bertanduk, jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentang ras mata hantu. Dia tahu bahwa mata kedelapan dari ras mata hantu lahir dari pusar. Mata kedelapan adalah anggota klan Gosai Rache yang sangat kuat. Kekuatannya setara dengan praktisi bela diri alam abadi dan sangat menakutkan. Anggota klan Gosai yang bernama Lab ini bersembunyi di tanah reruntuhan dan berkultivasi keras di pulau ini. Ia tampaknya bekerja keras untuk membentuk mata kedelapan. Ketika Kinlai sedang memeriksa Lab, orang tua dari ras mata hantu ini juga mengamati Kinlai dengan tujuh matanya. Dia mampu melihat menembus orang lain. Ras mata hantu memiliki keunggulan yang unik. Setiap kali mereka menumbuhkan mata, itu bukan hanya untuk pamer. Tujuh mata Lab menatap tajam ke arah Kinlai. Kinlai tiba-tiba merasa seolah-olah dia ditelanjangi dan diletakkan di altar pengorbanan. Jantung dan perutnya telah dibelah dengan senjata tajam, dan urat, darah, daging, dan sum-sum tulangnya telah diteliti dengan saksama. Ini karena Lab sedang menatapnya. Menurut klasifikasi kebanyakan ras, Anda berada pada tahap awal alam pemenuhan. Lautan roh dan tian Anda mengandung guntur, kilat, es, dan energi roh bumi. Darah Anda juga mengandung energi roh darah Sue Sazong. Tubuh fisikmu telah berevolusi berulang kali dengan cara yang sangat unik. Dalam hal kekuatan fisik murni, kamu lebih kuat daripada praktisi bela diri manusia dengan level yang sama. Kamu dapat bertarung melawan klan yang kuat dengan level yang sama seperti orang-orang Sura, tetapi kamu masih sedikit lebih lemah. Lab mengamati Kinlai dan memberitahunya informasi yang diperolehnya melalui tujuh matanya. Pengamatan Lab belum berakhir. Hem, tiba-tiba dia berseru pelan. Saat dia berseru, seberkas cahaya hijau samar keluar dari pusarnya. Cahaya hijau itu tampaknya memiliki kekuatan magis yang lebih besar. Saat bersinar di tubuh Kinlai, cahaya itu menembus jauh ke dalam garis keturunannya. Tubuh Lab tiba-tiba bergetar. Tubuhnya yang kecil benar-benar mulai bergetar hebat. Seolah-olah menggunakan mata kedelapan, yang belum benar-benar lahir, merupakan tindakan yang sangat berisiko baginya. Namun, benang cahaya hijau yang keluar dari pusarnya tidak padam meskipun lemah. Benang itu masih menyinari tubuh Kinlai. Lab berkeringat deras. Kinlai tidak bergerak. Dia tidak mengalirkan kekuatan apapun, tetapi dia merasakan garis keturunannya mendidih dengan sendirinya. Dia merasakan darahnya terbakar, dan karakter dewa api yang tercetak di tubuhnya bergerak. Ledakan. Gelombang panas yang amat tebal bercampur dengan panas lahar yang mengerikan dan kilatan huruf-huruf misterius tiba-tiba meledak dari pembuluh darah Kinlai. Tubuh Lapu yang gemetar dihantam oleh kekuatan tak kasat mata dan ia terpaksa mundur terus-menerus. Setiap kali dia melangkah mundur, kakinya akan menghentak tanah dengan keras, menyebabkan seluruh pulau berguncang hebat. Pohon-pohon tua di sekitarnya akan berguncang hebat. Lap mundur sembilan langkah penuh. Setelah sembilan langkah, dia akhirnya berhenti. Tujuh mata di tubuhnya dan mata kedelapan yang belum lahir semuanya tertutup. Dengan mata tertutup, Lap perlahan menyesuaikan diri. Energi iblis di sekitarnya dengan ganas memasuki tubuhnya. Dia dengan rakus menyerapnya seperti spons. Seluruh tubuh Kinlai berwarna merah tua. Suhu yang sangat tinggi keluar dari pembuluh darahnya. Seolah-olah ada lava mendidih yang mengalir melalui pembuluh darahnya yang mengancam akan membakar dunia. Dia mengembangkan kekuatan es. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menahan suhu tinggi di dalam tubuhnya. Di bawah pengamatan Lap, kekuatan liar dan destruktif tertentu yang tersembunyi jauh di dalam garis keturunannya tampaknya diaktifkan. Itu memengaruhi Kinlai dan tampaknya mendesaknya untuk membakar provokasi itu menjadi abu dengan api. Kinlai hanya bisa bernapas dalam-dalam dan menyesuaikan pikirannya agar kekuatan garis keturunan tidak meledak saat ini. Lama kemudian, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Panas dalam garis keturunannya perlahan mendingin. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan. Lap tiba-tiba berteriak. Ketika dia menatap Kinlai lagi, ada sedikit kewaspadaan di matanya. Sayang sekali, kamu tidak benar-benar memahami kekuatan garis keturunan dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kalau tidak, saat ini jejak jiwaku pasti sudah terbakar menjadi abu oleh kobaran api liar di garis keturunanmu. 685. Kau tahu sesuatu tentang kekuatan garis keturunan. Ekspresi Kinlai bergetar. Perjalanan ke benua surgawi sunyi ini untuk memenuhi janjinya kepada Culi dan bertemu leluhur Terminator hanyalah salah satu tujuannya. Cara lainnya adalah dengan menemui kaum Sura dan bertanya tentang Roh Void dan Chaos serta kekuatan garis keturunan. Yang terakhir lebih penting bagi Kinlai. Itulah alasan sebenarnya mengapa diarela menempuh perjalanan ribuan mil ke sekte Terminator. Sejak ia membangkitkan kekuatan garis keturunannya, ia terus-menerus merasa bingung bagaimana cara mengaktifkan dan menggunakannya. Ia memiliki banyak keraguan. Lang Ye, Mo Ling Ye dan yang lainnya juga manusia, jadi mereka tidak tahu banyak tentang kekuatan garis keturunan. Mereka tidak bisa membantunya dan membiarkannya melihat rahasia tubuhnya sendiri. Menurut Mo Ling Ye, hanya ras kuno yang kuat yang juga memiliki garis keturunan yang mengerikan yang dapat benar-benar memahami garis keturunan dan membantunya di bidang ini. Lap ini adalah anggota ras mata hantu dan ras asing. Dari kata-katanya, dia sepertinya tahu sesuatu tentang kekuatan garis keturunan. Hal ini menyebabkan mata Kin Lai berbinar. Dia merasa seperti ada cahaya di ujung terowongan. Aku tahu sedikit. Ekspresi lap berangsur-angsur menjadi tenang. Kin Lai memperhatikan bahwa ketika ekspresi lap menjadi tenang, aura gelap dan jahat di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dalam keadaan seperti itu, lima dari tujuh mata lapu sebenarnya tertutup. Mata di antara alis, lutut, dan siku semuanya tertutup. Saat ini, selain warna kulitnya yang tidak biasa dan perawakannya yang agak pendek, lap tidak terlihat terlalu berbeda dari manusia. Apakah kamu benar-benar cucu yang mulia? Tanya Lap lagi. Kin Lai mengangguk. Ya. Coba saya lihat kenang-kenangannya. Lap mengulurkan tangan dan menatap patung kayu itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Kin Lai menyerahkan patung kayu itu dan menjelaskan, kakekku mewariskan ini kepadaku sebelum dia pergi. Aku masih belum menemukan rahasianya. Dapat dilihat bahwa Lap memang telah mencoba-coba kekuatan garis keturunan, tetapi dia tidak yakin dengan identitasnya, jadi dia cukup berhati-hati. Sebelum dia dapat memastikan identitasnya, dia tidak mau mengatakan apapun lagi. Aku pernah ke Neter Realem dan bertemu dengan anggota klan Hornet Demon. Aku kenal Kulo, Kuru, Duo Luo, Kameng. Kin Lai menjelaskan dengan lembut saat Lap sedang memeriksa patung kayu itu. Dia menceritakan pengalamannya di Neter Realem kepada Lap, berharap bisa meyakinkan Lap tentang identitasnya melalui nama Kulo dan yang lainnya. Sayangnya, Lap tampaknya tidak memiliki kesan apapun terhadap nama-nama yang disebutkannya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Lap mengeluarkan ukiran kayu yang mirip dengan milik Kulo dan menyentuhkan ukiran kayu yang sedikit lebih kecil dengan ukiran kayu milik Kin Lai yang lebih besar. Cincin cahaya redup dilepaskan dari titik kontak antara dua ukiran kayu. Riak misterius yang tidak dipahami Kin Lai menyebar bersama cincin cahaya, membentuk medan magnet aneh. Lap berkonsentrasi dan merasakan sejenak sebelum mengangguk. Ya, ini adalah kenang-kenangan yang mulia. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan patung kayu Kin Lai kembali. Ekspresinya jelas jauh lebih lembut. Katakan padaku, apa yang ingin kau ketahui? Dan, apa yang kau ingin aku lakukan? Kin Lai tertegun sejenak. Melihat ekspresi lap, Kin Lai sepertinya dapat meminta lap dari ras mata hantu untuk melakukan apa saja dengan patung kayu di tangannya. Ia tidak menyangka sebuah patung kayu biasa dapat mempunyai daya ikat yang begitu kuat. Dengan patung kayu ini di tangan, apa yang bisa aku minta darimu? Kin Lai bertanya untuk konfirmasi. Apapun, ekspresi lap berubah serius, selama itu tidak mengkhianati rasku atau sesuatu yang akan menyebabkan rasku punah, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Termasuk mati seketika. Begitu dia mengatakan ini, Kin Lai langsung merasakan patung kayu itu menjadi berat. Bahkan memegangnya pun terasa panas saat disentuh. Tiga ribu tahun yang lalu, ras mata hantu, ras bayangan gelap, dan ras iblis bertanduk berada pada posisi terkuat mereka di benua nether. Kekuatan kelima dewa jahat juga meroket. Dengan benua nether sebagai pusatnya, kami menyebarkan kekuatan kami ke lingkungan sekitar dan membudidayakan tanaman dari alam nether. Kami terus-menerus mengubah energi roh menjadi energi iblis nether dan berkembang tanpa hambatan. Pada akhirnya, kami menarik pengepungan kuil butian. Mata lap tampak gelap saat ia berbicara tentang masa lalu yang tak tertahankan. Pada akhirnya, kelima dewa jahat dimusnahkan, dan ketiga pemimpin ras terbunuh atau terluka. Ras mata hantu, ras bayangan gelap, dan ras iblis bertanduk menderita kerugian besar. Pada saat itu, kuil butian mengumpulkan kekuatan yang kuat dan berusaha untuk menyerang alam nether melalui benua nether. Mereka ingin memusnahkan ras-ras di alam nether sepenuhnya. Permohonan yang mulialah yang mencegah alam nether dimusnahkan. Oleh karena itu, selama itu adalah permintaan yang mulia, tidak peduli seberapa tidak masuk akal atau tidak masuk akalnya, kami akan mematuhinya. Inilah janji kami kepada yang mulia. Ekspresi lap serius saat dia berkata dengan tegas, kita berbeda dari ras manusia. Hal-hal yang kita jaga dan janji-janji yang kita buat tidak akan berubah bahkan setelah sepuluh ribu tahun, apalagi seribu tahun. Kinlai tidak bisa menahan rasa hormat padanya. Setelah merenung sejenak, akhirnya dia bertanya, Baiklah, saya ingin menanyakan sesuatu. Berbicara. Mengapa kamu di sini? Mengapa kau memegang patung kayu ini di tanganmu? Tiga ribu tahun yang lalu, ras mata hantu menderita kerugian besar. Kami mematuhi perjanjian dengan kuil butian dan melarikan diri ke alam nether. Kami tidak berani melangkah satu langkah pun ke alam roh. Jalan antara kita dan benua nether hancur total di bawah pengawasan kuil butian. Bahkan benua nether pun dipenjara. Alasan saya masih aktif di alam roh adalah karena ketika ketiga ras dikalahkan dan dibasmi oleh kuil butian, saya tidak berada di benua nether. Saya sedang menjelajahi reruntuhan kuno di luar dan terjebak di dalam selama lebih dari 700 tahun. Setelah aku melarikan diri dan kembali ke benua nether, aku mengetahui bahwa benua nether telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi 700 tahun yang lalu. Dulu, aku memasuki alam roh melalui lorong benua nether. Ketika benua nether disegel dan lorongnya dihancurkan, aku bahkan tidak punya cara untuk kembali ke alam nether. Karena aku tidak bisa kembali, aku hanya bisa bersembunyi di sudut yang tidak bisa dijangkau kuil butian. Dengan begitu, orang-orang kuil butian tidak akan tahu bahwa ada karakter kecil sepertiku di alam roh yang tidak mematuhi perjanjian dan kembali ke alam nether. Tanah rusak sangat jauh dari istana Skymender, dan karena tidak benar-benar bersatu akibat perang selama bertahun-tahun. Selain itu, tanah itu sangat luas dan toleran, dan ada banyak ras di sana. Itulah sebabnya saya datang ke sini dan tinggal di tanah rusak. Lap menjelaskan secara rincin. Patung kayu di tanganmu. Tanya Kinlai sambil menyipitkan matanya. Tate yang memberikannya kepadaku, jawab Lap. Tate, siapa orang ini? Kinlai mengerutkan kening. Ahli bertanduk delapan dari ras iblis bertanduk. Tiga ribu tahun yang lalu, dia adalah salah satu dari tiga panglima besar pasukan ras iblis bertanduk. Lapu tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Awalnya aku mengira Tate sudah lama meninggal setelah tiga ribu tahun pertempuran berdarah. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Aku juga tidak menyangka dia akan muncul di negeri hasrat seribu tahun yang lalu. Temukan aku, berikan aku patung kayu ini, dan ceritakan padaku detail pertempuran berdarah itu dan hubungan antara kita dan yang mulia. Apa istimewanya patung kayu itu? Kinlai terkejut. Ini berisi tanda unik dari ras mata hantu. Tanda itu berisi perjanjian antara patriark ras mata hantu dan yang mulia, dan mencatat beberapa pengetahuan rahasia ras mata hantu. Melalui patung kayu itu, aku mempelajari banyak rahasia ras mata hantu yang belum pernah ku ketahui sebelumnya. Aku juga belajar bahwa ras mata hantu berutang budi yang besar kepada yang mulia. Ekspresi lap serius. Tate tidak meminta apapun padamu. Tidak, Tate hanya mengatakan bahwa yang mulia dapat mengetahui lokasi saya melalui patung kayu ini. Ia mengatakan kepada saya bahwa jika yang mulia membutuhkan saya, ia akan mengirimkan perintah melalui patung kayu ini. Saya hanya perlu mematuhi janji ras mata hantu kepada yang mulia. Lalu apakah dia mengirim perintah kepadamu? Hati Kinlai menegang. Ya. Kapan? Itu lebih dari seribu tahun yang lalu, tidak lama setelah Tate memberikan patung kayu itu kepadaku. Oh, lebih tepatnya, itu seribu dua ratus tiga puluh tujuh tahun yang lalu. Mengapa kamu mengingatnya dengan sangat jelas? Itu karena sekte iblis darah yang pernah berkembang pesat kebetulan dikepung oleh berbagai kekuatan di tanah keserakahan. Pegunungan awan darah direbut, dan sekte iblis darah dihancurkan. Saat itu, masalah ini mengguncang seluruh tanah korup. Ketika saya mengetahui masalah ini, saya menerima perintah pertama dan satu-satunya dari yang mulia dari patung kayu itu. Apa yang dia minta kamu lakukan? Itu sangat aneh. Lap tiba-tiba mengerutkan kening dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dia hanya memintaku untuk fokus meneliti hal-hal yang menarik minatku. Dia memintaku untuk mengabaikan gangguan dari dunia luar dan fokus pada analisis struktur tubuh manusia dari setiap ras. Kin Lai juga memiliki ekspresi bingung. Anggota ras mata hantu akan menumbuhkan mata baru secara bertahap seiring bertambahnya kekuatan mereka. Melalui keajaiban masing-masing mata, kita memiliki keunggulan dalam banyak hal. Misalnya, dengan memahami karakteristik ras yang berbeda-beda, dari distribusi urat, organ, daging dan darah, aliran kekuatan dan perubahan halus dalam kekuatan jiwa, kita dapat memahami secara mendalam kelebihan dan kekurangan suatu ras. Ketertarikan lap pun muncul. Ia menunjuk tulang-tulang putih di mana-mana dan kolam-kolam hitam. Saya selalu tertarik dengan ini. Alasan mengapa saya terjebak selama 700 tahun saat menjelajahi reruntuhan kuno adalah untuk mendapatkan tubuh seorang anggota klan ilahi. Aku telah mengumpulkan sejumlah pengetahuan di bidang ini. Setelah aku datang ke tanah korup dan bersembunyi di tanah reruntuhan, aku juga mulai meneliti di bidang ini. Perintah yang mulia adalah apa yang saya inginkan. Ini memungkinkan saya untuk fokus pada masalah-masalah ini tanpa beban psikologis apapun. Semakin banyak lapu berbicara, semakin bersemangat dia. Mata hijaunya yang dalam bersinar dengan cahaya membarai yang membuat jantung berdebar-debar. Namun, Kin Lai merasakan hawa dingin di hatinya ketika dia melihat lap saat ini. Setiap orang yang memiliki keyakinan fanatik adalah orang yang sangat berbahaya. Jika keyakinan orang ini jahat dan menyeramkan, maka tingkat bahayanya akan meningkat beberapa kali lipat. Lap, tanpa diragukan lagi, adalah orang yang menakutkan dan berbahaya. Untungnya, satu-satunya patung kayu peninggalan kakeknya tampaknya memiliki pengaruh yang sangat efektif pada lap. Kalau tidak, dia mungkin tidak ingin tinggal di pulau ini sedetik pun. Kekuatan garis keturunan juga merupakan arah penelitianku. Melalui pengetahuanku selama 3.000 tahun, pemahamanku tentang kekuatan garis keturunan tidaklah buruk. Tentu saja, kekuatan garis keturunan sama dengan jiwa. Keduanya adalah hal yang paling rumit dan misterius di dunia. Banyak makhluk cerdas telah mempelajari rahasia jiwa dan garis keturunan selama ratusan ribu tahun, tetapi mereka masih belum dapat benar-benar menguraikan rahasia jiwa dan garis keturunan. Tentu saja, saya tidak dapat mengatakan bahwa pemahaman saya sangat dalam. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tahu sedikit tentang kekuatan garis keturunan, kata Lap serius. 686 Tolong ajari aku tentang kekuatan garis keturunan, kata Kinlai dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, Lap mengangguk. Anda memiliki tanda dari yang mulia. Selama itu adalah sesuatu yang Anda inginkan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Sambil berkata demikian, ia mempertimbangkannya dengan serius sejenak dan tiba-tiba menyerahkan botol porselen kepada Kinlai. Botol itu berisi obat berwarna hijau muda, yang mengeluarkan aroma tanaman yang menyegarkan. Pertama, minumlah sebotol obat ini yang dapat menyebabkan gejolak emosi, kata Lap. Kinlai mengambil botol porselen itu dengan sedikit ragu. Dia tidak yakin apakah ada yang salah dengan obatnya dan takut Lap telah menjebaknya. Sekarang, dia bukan lagi pemuda yang naif. Setelah mengalami pengkhianatan hati manusia, dia menjadi kurang percaya kepada orang lain. Lap menyadari kekhawatirannya dan tertawa aneh dengan suara rendah dan serak. Bersikap hati-hati adalah kebiasaan yang baik. Dia mengulurkan tangan dan mengambil botol porselen itu kembali. Di hadapan Kinlai, dia menuangkan sepertiga obat ke dalam mangkuk anggur perunggu dan meminumnya sekaligus. Kinlai menatapnya dengan saksama untuk memastikan bahwa dia telah menelannya. Dia menunggu selama 15 menit sebelum dia tersenyum meminta maaf dan meminum sisa obatnya. Mengenai kekuatan garis keturunan, seseorang harus membiasakan diri dan menguasainya dari tiga aspek. Pertama, seseorang harus mampu merangsang kekuatan garis keturunan, merasakan keberadaan kekuatan garis keturunan, dan mengungkap energi kuno yang tersembunyi. Lapu menjelaskan, langkah selanjutnya adalah menggunakan energi itu dan menggunakan bakat bawaan yang diberikan oleh surga untuk bertarung. Akhirnya, ia harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya dan membuat bakat bawaan ini semakin kuat, sehingga dapat terus tumbuh. Kinlai mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya berbinar dan perhatiannya sangat terfokus. Pengetahuan tentang garis keturunan yang dibicarakan Lap, itulah yang paling ia butuhkan saat ini. Itu juga yang paling diinginkannya. Dalam aspek ini, Sueli, Langye, Molingye, dan bahkan Limu mungkin tidak dapat membantunya. Hanya Lap, yang berasal dari ras berbeda dan telah belajar selama seribu tahun, yang dapat membantunya memecahkan kebingungan di hatinya dan mengajarinya keajaiban kekuatan garis keturunan. Jiwa dan garis keturunan adalah hal yang paling misterius di dunia. Banyak sekali makhluk yang telah mencari makna sebenarnya dari kedua aspek ini, tetapi tidak seorang pun berani mengatakan bahwa mereka dapat sepenuhnya memahami semua rahasia jiwa dan garis keturunan. Kedua hal ini merupakan area terlarang bagi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang luas ini. Seolah-olah tidak peduli seberapa banyak kebijaksanaan yang dimiliki seseorang, mereka tetap tidak akan mampu membedahnya secara tuntas. Namun, setelah banyak penjelajahan, mereka menemukan bahwa ada hubungan yang sangat halus antara jiwa dan garis keturunan. Misalnya, pengaktifan kekuatan garis keturunan. Seringkali dibutuhkan kerjasama jiwa. Lebih spesifik, itu adalah koordinasi emosi. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa banyak makhluk yang baru saja membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka seringkali berada dalam keadaan emosi yang sangat tidak terkendali. Mereka sangat mudah tersinggung, sangat tertekan, sangat putus asa, sangat takut, sangat bersemangat, dan sangat kesal. Segala macam emosi yang ekstrim dapat menyebabkan perubahan pada garis keturunan seseorang, dan menyebabkan rahasia yang tersembunyi di kedalaman garis keturunan seseorang muncul ke permukaan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berhasil mengaktifkan kekuatan garis keturunan, cara yang paling sederhana adalah dengan terlebih dahulu mengubah emosinya sendiri dan membiarkannya lepas kendali. Dari sana, seseorang dapat menemukan emosi yang sesuai dengan garis keturunannya. Botol obat ini dapat menyebabkan emosi normal seseorang berfluktuasi. Obat ini dapat menyebabkan seseorang mengingat masa lalu dan menjadi gila, mudah tersinggung, atau putus asa. Saat ini, yang perlu dilakukan adalah menunggu perlahan-lahan agar obatnya meresap ke dalam tubuh dan bereaksi sedikit demi sedikit. Ekspresi lap menjadi tenang. Sambil berbicara, dia mengamati Kin Lai dalam diam. Tatapan matanya dalam seolah sedang memikirkan langkah selanjutnya. Setelah minum obat, Kin Lai awalnya tidak merasakan apa-apa. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Namun, setelah beberapa saat, ia tiba-tiba merasa pikirannya menjadi sangat aktif. Ia dengan mudah mengingat semua jenis kejadian masa lalu dan pengalaman yang tak terlupakan. Ya, begitulah. Pikirkanlah pengalaman masa lalu yang paling tak terlupakan. Kenangan terdalam itu dapat dengan mudah memicu fluktuasi hebat dalam emosi Anda, menyebabkan Anda kehilangan kendali atas emosi Anda. Lapu dengan sabar membimbingnya. Maka dari itu, Kin Lai mulai mengingat masa lalu. Ia teringat saat dia mengolah pemusnahan guntur surgawi dalam kondisi ketenangan tanpa pikiran di gunung ramuan. Saat itu, dia tidak punya seorang teman pun. Kakeknya, Kin San, sering hilang. Saat itu, ia merasa sangat kesepian. Dan, seolah-olah ia adalah satu-satunya orang yang hidup di dunia ini. Ia merasa sangat kesepian dan hampa. Suasana hatinya yang tertekan semakin memburuk sedikit demi sedikit. Dia menundukkan kepalanya, tampak sangat kesepian. Setelah itu, kakeknya, Kin San, meninggalkan sepucuk surat dan sebuah patung kayu. Ia pergi diam-diam dan tidak pernah kembali. Ia semakin merasa bahwa hidupnya tidak menarik. Ia tidak dapat melihat satu orang atau satu hal pun yang dapat menghangatkan hatinya atau membuatnya bahagia. Suasana hatinya terus menurun. Lap mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa garis keturunannya tidak mengalami perubahan yang tidak normal. Jelas bahwa emosi seperti depresi dan kesepian tidak dapat menyebabkan garis keturunannya berubah. Kin Lai terus mengingat. Di dunia abu-abunya yang sepi, sebuah sosok muncul diam-diam. Ling Yusi seperti sinar matahari yang tiba-tiba menyusup ke dunia abu-abunya. Setiap kali seusai berkultivasi di Gunung Ramuan, di dalam rumah batu, Ling Yusi akan terus mengoceh, mengatakan hal-hal yang tak berarti dan mengeluh kepadanya tentang segala macam hal. Saat itu, dia menemukan bahwa ada seutas kehangatan tambahan dalam hidupnya. Dia perlahan-lahan berharap untuk bertemu Ling Yusi setiap hari ketika dia kembali ke rumah. Dia benar-benar ingin mendengarkan omelan dan omelannya setiap hari. Suasana hatinya yang tertekan perlahan berubah, dan dia perlahan menjadi bersemangat. Dunia yang kelabu tampak dicat dengan lapisan warna-warna cerah. Ada sinar matahari dalam hidupnya, ia menjadi optimis, dan ia mulai melihat hal-hal menarik dalam hidup. Pada saat ini, ketujuh mata lap terbuka dan menatapnya dengan saksama. Namun, dia tidak melepaskan cahaya mata kedelapannya. Dia mengamati dengan saksama kondisi tubuh Kin Lai dan menemukan bahwa Kin Lai yang berangsur-angsur bahagia masih belum memicu kekuatan garis keturunannya karena perubahan suasana hatinya. Ingatan Kin Lai terus bergerak maju. Suasana hatinya yang ceria hancur karena Dujiaolan dan Dufei. Dujiaolan dan putranya telah memfitnah dan mengejek Ling Yusi, dan mempermalukan Ling Yusi. Ling Yusi telah menderita pukulan hebat. Ketika Ling Yusi diganggu, kemarahan perlahan membakar hatinya. Ia menjadi mudah tersinggung dan menahan semacam api yang berkobar. Setelah itu, provokasi berulang-ulang yang dilakukan keluarga Du, serangan terbuka maupun terselubung, serta segala macam cara jahat dan kejam seakan-akan menyeramkan minyak ke dalam hatinya dan menyebabkan kemarahan dalam hatinya bertambah kuat dan kuat. Setelah menemukan Lap, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, kejengkelan, kemarahan, ini adalah kunci untuk mengaktifkan garis keturunanmu. Ledakan, pikiran Kin Lai tiba-tiba terguncang. Pada saat berikutnya, ia menemukan bahwa garis keturunannya melepaskan suhu yang sangat tinggi. Suhu itu seperti lava yang bergolak dan menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat. Banyak karakter dewa kecil samar-samar terlihat dalam darah yang mendidih. Mereka terbang keluar seperti gelembung darah yang mendidih dan memicu karakter dewa api yang tercetak di tubuhnya. Suatu kekuatan yang tak terhentikan tampaknya langsung bercampur dengan energi spiritual dalam tubuhnya, dan panas mengalir keluar dari semua pori-pori di tubuhnya. Esensi darah kehidupan yang telah disempurnakannya dengan seni pemurnian darah menjadi sangat ganas dan ganas. Itu sepanas bola api dan tampaknya merangsangnya, menyebabkan kekuatan garis keturunannya terbakar lebih kuat lagi. Kresek-kresek. Dia menyalurkan Heavenly Thunder Eradication. Petir biru seukuran lengan bayi melesat keluar dari telapak tangannya. Sebenarnya ada banyak api yang menyilaukan bercampur dalam kilatan petir itu. Mereka seperti meteor berapi yang jatuh dari langit, membawa serta aura belerang dan lava yang dapat membakar dunia. Ketika petir itu meledak, aliran api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Karakter-karakter dewa di dalam api yang tak terpadamkan itu berguling-guling seperti bintang-bintang kecil, membakar apapun yang bisa atau tidak bisa dibakar sepuasnya. Seluruh hutan lapu langsung terbakar. Begitu saja, kekuatan garis keturunan dapat menyatu dengan hampir semua kekuatan seni roh dalam tubuh seseorang. Begitu kekuatan garis keturunan diaktifkan, kekuatan yang meledak dari kedalaman garis keturunan dapat dilepaskan sebanyak yang diinginkan melalui pelaksanaan seni roh. Seru lapu. Kinlai tidak bisa lagi mendengar teriakan lap. Rasa jengkel di hatinya menyala saat dia terus menyalurkan seni rohnya. Raungan naga darah, cakar hantu penangis darah, kekuatan bumi, sambaran petir, es, dan perisai es. Segala macam serangan yang dikenalnya keluar dari tubuhnya sementara garis keturunannya diaktifkan. Raungan naga darah membentuk naga darah. Api di dalam naga darah berkobar dan karakter dewa kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir, menyebabkan kekuatan raungan naga darah meningkat drastis. Cakar hantu penangis darah pun sama. Penghalang pasir yang dibentuknya dengan kekuatan bumi dipenuhi dengan banyak partikel api. Jika diperhatikan dengan seksama, partikel-partikel itu juga menyebabkan penghalang itu berubah menjadi merah terang. Tanpa menyadarinya, dia secara alami mulai menggunakan satu-satunya seni roh yang diingatnya, fusi seni roh. Api yang berasal dari garis keturunannya dengan mudah menyatu dengan blood spirit art, heavenly thunder eradication, dan records of geocentric magnetism. Namun, saat menyatu dengan frost arts, api tersebut langsung menguapkan es dan perisai es. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipadukan oleh karakter dewa yang mewakili api dan kekuatan garis keturunan dalam tubuhnya adalah seni frost. Air dan api tidak cocok. Di bawah tatapan terkejut Lap, Kin Lai meraum dan melepaskan kekuatan garis keturunannya sepuasnya, menggabungkan semua jenis seni roh. Lap tercengang. Dia tahu bahwa kekuatan garis keturunan dapat dengan mudah menyatu dengan seni roh seseorang. Namun, Kin Lai, yang jelas baru saja mempelajari cara mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, tidak hanya dia tidak merasa sedikitpun canggung saat menyatukan garis keturunannya dengan seni rohnya, seolah-olah dia telah menguasainya selama bertahun-tahun. Ini hampir mustahil. Sekalipun dia adalah pewaris garis keturunan yang berbakat, tetap saja akan butuh waktu lama bagi mereka untuk mempelajari cara menggunakan kekuatan garis keturunan mereka dan menggabungkannya dengan seni roh mereka sendiri. Bagi ras kuno dengan rentang hidup panjang, periode penyesuaian ini bisa berlangsung selama tiga hingga lima tahun, atau bahkan puluhan tahun. Itu sama sekali tidak aneh. Tidak adanya keraguan dan kecanggungan Kin Lai mengejutkan Lap. Namun, yang lebih mengejutkan Lapu adalah bahwa seni roh Kin Lai benar-benar dapat menyatu dengan garis keturunan dan seni rohnya juga. 687 Lap menatap Kin Lai dengan mata membara, ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menemukan bahwa seni roh darah, pemberantasan guntur surgawi, dan kekuatan bumi dapat menyatu dengan garis keturunan Kin Lai. Baginya, ini adalah penemuan paling mengejutkan yang pernah ia temukan. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Secara umum, hal yang paling menyusahkan bagi para praktisi bela diri yang memiliki berbagai seni roh adalah konflik antar seni roh. Ketika seorang praktisi bela diri mengolah banyak seni roh, seiring dengan peningkatan kultifasi mereka, konflik antara seni roh mereka akan menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, itu akan menjadi penghalang terkuat bagi seorang praktisi bela diri untuk mencapai terobosan. Ketika seseorang yang memiliki dua atau lebih jenis seni roh yang berbeda mencapai alam tertentu, setiap terobosan akan menjadi sangat sulit. Itu hampir seperti parit surgawi yang tidak dapat dilintasi. Mampu mempertahankan seni roh dengan atribut yang berbeda tanpa bentrok adalah keberuntungan terbesar bagi para praktisi bela diri ini. Bagaimana dengan penggabungan? Itu adalah mukjizat yang bahkan tidak berani mereka impikan. Hanya mereka yang telah mencapai alam yang sangat tinggi, yang memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai atribut, menyentuh hukum, dan memahami makna sebenarnya dari kekuatan, dapat mencoba menggabungkan seni roh mereka yang berbeda. Orang-orang itu setidaknya harus mencapai tahap akhir dari alam abadi. Baru pada saat itulah mereka berani melakukan hal tersebut. Kinlai baru berada pada tahap awal alam pemenuhan. Lap menatapnya seperti sedang melihat monster. Kinlai tidak tahu perasaan Lap. Dia masih tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia terus menggabungkan karakter Dewa Api dalam garis keturunannya ke dalam seni roh yang berbeda dan melepaskan kekuatan yang semakin kuat. Lama kemudian, Kinlai mendapati tubuhnya sangat lelah, dan kekuatan yang keluar dari garis keturunannya semakin melemah. Dia akhirnya tenang, menyesuaikan emosinya, dan menjaga pikirannya tetap tenang. Kekuatan garis keturunan keluarga Blaze yang liar perlahan-lahan mulai tenang. Saya merasa sangat lelah. Ini adalah kelelahan tubuh, bukan konsumsi besar kekuatan spiritual. Setelah tenang, Kinlai mengerutkan kening dan berpikir. Dia mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Konsumsi kekuatan garis keturunan yang besar. Secara alami, hal itu akan menyebabkan tubuh menjadi lelah. Ini adalah fenomena yang normal. Tujuh mata Lap bersinar dengan cahaya aneh. Selama kekuatan fisikku pulih, kekuatan garis keturunanku juga akan pulih. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Garis keturunan menghabiskan kekuatan fisik, Kinlai tampak sedang berpikir. Anda perlu mengaktifkan garis keturunan Anda untuk menggunakannya. Apakah saya perlu tahu cara menggunakan garis keturunan saya? Anda sudah mengalami kedua aspek ini dan mengetahui metode umumnya. Lap melanjutkan, poin terakhir adalah metode untuk membuat garis keturunan tumbuh dan memperkuat garis keturunan. Poin ini sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu terus-menerus mengendalikan tubuh Anda. Saat tubuh Anda tumbuh lebih kuat, tendon, vena, dan pembuluh darah Anda akan mengandung lebih banyak ki dan darah, dan tulang Anda akan menjadi lebih kuat. Secara alami, garis keturunan Anda akan tumbuh lebih kuat seiring dengan tubuh Anda. Menempat tubuh adalah cara paling sederhana untuk memperkuat garis keturunan. Mata Kinlai berbinar. Sejauh yang saya tahu, Lap mengangguk. Kinlai akhirnya mengerti. Sepanjang ingatannya, dia telah dengan getir mengolah pemberantasan guntur surgawi di dalam gunung ramuan. Selain memungkinkan dia menyerap guntur dan kilat ke dalam lautan roh dan tiannya, itu juga dapat memurnikan daging dan darahnya. Menjadikan tubuhnya luar biasa kuat dan tangguh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar seni roh. Pada kenyataannya, banyak seni roh yang lebih indah dan tingkat tinggi di benua Scarlet Tideh dan bahkan tanah kekacauan tidak mencakup kultifasi fisik murni. Banyak seni roh hanya berfokus pada akumulasi energi roh. Mereka percaya bahwa selama energi roh cukup murni dan padat, ia dapat membentuk penghalang energi roh yang tidak dapat dihancurkan untuk melindungi tubuh. Pemberantasan guntur surgawi jelas sangat berbeda dari seni roh arus utama. Dulu dia tidak mengerti mengapa kakeknya hanya mengizinkan dia mempelajari satu ilmu sihir ini, dan mengapa kakeknya menggunakan cara penyiksaan yang tidak berperih kemanusiaan untuk memaksanya terus-menerus berada dalam keadaan ketenangan tanpa pikiran agar bisa menahan rasa sakit yang luar biasa akibat sambaran petir. Seiring pemahamannya tentang dirinya sendiri semakin dalam, wilayah kekuasaannya meluas, dan pengalamannya bertambah, dia semakin mengagumi kakeknya. Kakeknya jelas menyadari fakta bahwa ia memiliki garis keturunan ras yang berbeda. Dari awal hingga akhir, tidak ada sedikitpun perbedaan dalam jalur kultifasinya. Di jalur kultifasi yang dirancang dengan cermat oleh kakeknya, setelah lima tahun yang kacau, fondasi yang paling kokoh dan kuat telah diletakkan untuk jalur bela dirinya. Kakeknya telah merancang jalur seni bela diri yang paling efektif dan paling cocok untuknya. Masa depannya yang cerah di jalur bela diri telah ditetapkan dalam lima tahun itu. Oh, benar juga. Ada cara ekstrim lain yang bahkan lebih ampuh untuk meningkatkan garis keturunan. Saat sedang asyik berpikir, Lap berkata, jika Anda dapat terus-menerus merangsang potensi Anda, menggali rahasia terdalam tubuh, dan membuat darah, otot, tulang, dan sel Anda berada dalam kondisi paling bersemangat, maka rahasia tersembunyi dari garis keturunan akan lebih mudah terungkap. Kin Lai Gemetar. Saya mendengar bahwa seni sublimasi batas monster tua duan adalah seni ajaib yang dapat merangsang potensi dan membangkitkan rahasia terdalam tubuh manusia. Mata lap dipenuhi rasa kagum. Sebenarnya, potensi tubuh manusia, rahasia terdalamnya, dapat dilihat sebagai apa yang disebut bakat. Dikabarkan bahwa di masa lalu, bakat kultivasi duan kian ji sangat rata-rata, bahkan tidak sebanding dengan orang normal. Dia menggunakan seni sublimasi batas untuk memeras potensinya sedikit demi sedikit dan membangkitkan rahasia terdalam tubuhnya, mengubah bakat kultivasinya, dan mencapai ketinggian yang dimilikinya saat ini. Monster tua duan jelas merupakan jenius paling menakutkan di negeri kekacauan. Seni rahasia semacam ini yang merangsang potensi dan secara paksa meningkatkan bakat kultivasi jarang terdengar bahkan di dunia yang luas dengan pasukan peringkat emas. Ini benar-benar seni yang menantang surga. Lap memuji dan kemudian berkata, jika kamu dapat menggunakan seni sublimasi batas untuk menempa dirimu berulang kali, meningkatkan potensimu, dan membuka rahasia terdalam dari tubuh manusia, kamu dapat mempercepat pertumbuhan garis keturunanmu. Kamu dapat mengintip rahasia ras yang terkandung dalam garis keturunanmu sebelumnya, dan bahkan melihat sejarah masa lalu suatu ras melalui garis keturunanmu. Kamu dapat melihat semua makhluk yang mendominasi suatu era, dan seni roh yang mendominasi dari ras kuno yang kuat yang pernah mulia dan mempesona. Bahukin Lai sedikit gemetar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa alasan dia mampu membangkitkan garis keturunannya di benua Scarlet Tide setelah pertempuran di Kepulauan Matahari terbenam 100% terkait dengan seni sublimasi batas yang diajarkan Duan Qianji kepadanya. Di masa lalu, dia hanya bisa merasakan darahnya mendidih samar-samar. Dia tidak pernah secara langsung mengamati kelainan pada garis keturunannya, dan tidak ada tanda-tanda kebangkitan garis keturunannya. Selama pertempuran berdarah di Kepulauan Matahari terbenam, Duan Qianji sengaja menekannya dan membiarkannya terus bertarung melawan para praktisi bela diri dari kultus fudo hitam dan tiga keluarga besar. Dia bertarung sampai energi spiritualnya habis dan potensi tubuh fisiknya terkuras habis. Saat itulah dia mulai mengolah seni sublimasi batas. Dua kali kultivasi itulah yang kejam pada dirinya sendiri dan merangsang potensinya yang akhirnya memungkinkan dia membangkitkan garis keturunannya. Seni sublimasi batas merangsang potensi, meningkatkan bakat secara paksa, dan mengembangkan garis keturunan. Pikir Qin Lai, ia sangat mengagumi Duan Qianji. Dia tidak berencana untuk memberitahu lap tentang Duan Qianji dan seni sublimasi batas yang diajarkan kepadanya. Dia akan melindungi rahasia ini seperti bagaimana dia memperlakukan Soul Suppressing Orb. Aspek terpenting dari kekuatan garis keturunan adalah tiga hal ini, aktifasi, penggunaan, dan pertumbuhan selanjutnya. Lapu merenung sejenak sebelum berkata, setelah mendengarkan penjelasanku, kamu juga menemukan cara untuk merangsang garis keturunanmu, dan lagi pula, penggunaanmu tidak buruk. Mengenai cara memperkuat garis keturunanmu, dari kekuatan tubuhmu, kamu seharusnya tidak perlu aku ajarkan apapun. Oleh karena itu, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah membiasakan diri dengannya. Setelah tubuh Anda pulih, cobalah untuk mengaktifkan garis keturunan Anda dalam keadaan normal tanpa menggunakan obat-obatan. Sambil berbicara, lap berubah menjadi bayangan dan terbang seperti burung besar. Dia pergi untuk memadamkan api. Namun, setelah mencoba beberapa saat, ia mendapati bahwa api itu tidak dapat dipadamkan, tidak peduli apakah ia menggunakan air atau apapun. Bahkan ketika dia menutupinya dengan energi iblis bawah dan menutupinya dengan energi iblis, dia hanya bisa menangkal kekuatan liar di dalam api. Api itu tampaknya mustahil dipadamkan. Dia hanya bisa menunggu sampai api itu menghabiskan energi api itu dan kemudian memadamkan diri mereka sendiri. Lap harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan api. Karena kekuatannya cepat habis, energi api juga bertambah cepat. Setelah beberapa saat, ekspresi Lap menjadi jelek. Setelah menghabiskan lebih banyak kekuatan dari yang diharapkannya, dia akhirnya memadamkan api yang diciptakan Kin Lai. Nak, lain kali kau mencoba mengaktifkan garis keturunanmu, beritahu aku dulu. Aku akan membawamu ke tempat tanpa pepohonan. Setelah kembali, ekspresi Lap sedikit jelek. Dia tampaknya merasa bahwa api itu merepotkan. Seiring dengan peningkatan garis keturunanmu, api yang muncul dari garis keturunanmu secara bertahap akan tumbuh lebih kuat dan lebih menakutkan. Juga, api itu tampaknya mengandung rune aneh. Namun, rune itu terlalu kecil dan aku tidak bisa membedakannya. Bisakah kau menuliskannya agar aku bisa melihatnya? Baiklah, Kin Lai tidak menyembunyikan hal ini. Dia langsung menggunakan cabang pohon untuk menuliskan karakter dewa api di tanah. Simbol itu seperti bola api yang menyala. Bentuknya seperti nyala api yang melompat. Ini, Lap berjongkok dan mengamati dengan saksama. Setelah sekian lama, dia berkata dengan kaget, ini adalah bahasa dewa kuno. Itu adalah bahasa kuno yang unik bagi klan ilahi. Klan ilahi, Kin Lai terdiam. Klan Pejuang Surga, Lap menjelaskan, saya 100% yakin bahwa ini adalah bahasa dewa kuno dari klan dewa. Saat itu, aku terjebak di reruntuhan kuno untuk mendapatkan mayat klan dewa. Selama 700 tahun aku terjebak, aku tidak melakukan apapun dan sering mempelajari bahasa dewa kuno klan dewa. Aku kebetulan mengenali karakter dewa ini. Ini adalah, Blaze. Ini melambangkan klan ilahi, keluarga kuno yang dulunya sangat mulia. Keluarga kuno ini disebut Blaze. Karakter ilahi ini adalah simbol yang unik untuk keluarga itu. Itu bisa dianggap lambang keluarga Blaze. Bahasa dewa kuno, klan dewa, keluarga Blaze, dan lambang keluarga Blaze. Seperti yang dikisahkan Lap, banyak kata-kata mendalam terlintas dalam pikiran Kinlai, menyebabkan pikirannya bergemuruh. Di bawah rangsangan kata-kata ini, ingatan mendalam yang telah disegel oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui tampaknya berjuang keras dan melompat liar. Mereka ingin menerobos segel dan muncul secara langsung. 688 Pikiran Kinlai terasa seperti teriris oleh pisau tajam. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan dia tak kuasa menahan diri untuk menjerit kesakitan. Melolong Sambil melolong, dia yang sudah menghabiskan banyak tenaga, tiba-tiba pingsan. Lap menatapnya dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Setelah memastikan bahwa dia tidak sadarkan diri, dia datang dan menggunakan tangannya yang layu untuk memeriksa struktur tubuh Kinlai. Dia memeriksa dengan sangat serius. Memanfaatkan fakta bahwa garis keturunan Kinlai lemah dan tidak akan mampu melawan lagi, dia bahkan menggunakan mata kedelapan yang belum terbentuk. Cahaya hijau yang lemah memiliki kemampuan untuk melihat menembus garis keturunan hingga ke bagian terkecil tubuh manusia. Tujuh mata lainnya juga memeriksa Kinlai dari semua sudut, dari kepala hingga kaki. Meskipun dia memiliki garis keturunan klan ilahi, dia jelas seorang manusia. Lap bergumam pada dirinya sendiri. Seperti yang diduga, dia adalah seorang bibrida. Setelah satu jam pemeriksaan, pemahamannya tentang tubuh Kinlai bahkan melampaui pemahaman Kinlai sendiri. Setelah beberapa saat, Kinlai terbangun dan mendapati kepalanya sakit sekali, dan tubuhnya sangat lemah. Setelah mengaktifkan garis keturunanmu, kamu berulang kali mencoba menggunakan kekuatan itu, dan tubuhmu terlalu lemah. Kamu butuh waktu untuk beristirahat, dan kamu perlu makan. Lap menatapnya dan melemparkan potongan daging kering di depannya. Potongan daging kering ini terbuat dari daging binatang roh tingkat 5 atau 6. Daging kering ini mengandung energi daging murni yang kuat dan akan membantu pemulihanmu. Terima kasih. Kinlai mengambil potongan daging kering itu. Kali ini, dia tidak ragu-ragu dan mulai memakannya. Saat dia tidak sadarkan diri, Lap tidak melakukan apapun padanya. Ini berarti orang ini dapat dipercaya. Karena itu, dia tidak perlu waspada terhadap Lap. Pulihkan dulu kekuatanmu. Tentang klan ilahi, bahasa ilahi kuno blaze, dan keluarga kuno, kita akan membicarakannya saat Anda hampir pulih. Kata Lap. Oke, Kinlai mengangguk. Dia tinggal sementara di pulau tak dikenal ini. Ia mengira pemulihan tubuhnya akan mudah. Ia pikir hanya butuh satu atau dua hari paling lama sebelum ia kembali bertenaga seperti sebelumnya. Dia telah meremehkan keparahan penipisan pertama kekuatan garis keturunan. Dia tinggal di pulau ini selama tujuh hari berturut-turut. Dia terus-menerus mengisi kembali kekuatannya dengan daging kering yang dibawakan Lap, dan jumlah makanan yang dimakannya setiap hari tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Selama tujuh hari itu, ia makan sepuasnya dan beristirahat. Ia tidak bergerak sembarangan dan mengikuti metode Lap untuk memulihkan staminanya. Meski begitu, ia tampaknya hanya memulihkan sekitar 60% kekuatan fisiknya. Kekuatan garis keturunan itu sangat misterius. Ia perlu mengonsumsi banyak makanan untuk pulih. Ini pertama kalinya kamu benar-benar melepaskan kekuatan garis keturunanmu, dan itu terlalu kejam. Itu habis terbakar sekaligus, jadi masa pemulihannya akan sedikit lebih lama. Itulah penjelasan Rap. Satu-satunya cara untuk mengisi kembali kekuatan garis keturunan seseorang adalah dengan mengonsumsi energi spiritual dan pil. Kin Lai tercengang. Batu roh dapat memulihkan kekuatan spiritual seseorang, dan sebagian besar pil hanya dapat memulihkan kekuatan spiritual seseorang secepat mungkin. Tidak satu pun dari ini dapat digunakan untuk memulihkan kekuatan garis keturunan seseorang. Lap dengan sabar menjelaskan bahwa konsumsi tubuh seseorang perlu diisi ulang dengan daging yang mengandung energi darah dan daging olahan. Semakin kuat daging binatang roh, semakin mudah untuk mengisi kembali garis keturunan seseorang. Faktanya, banyak binatang roh yang kuat juga akan memulihkan diri dengan mengonsumsi makanan setelah menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Jika makanan yang mereka telan berasal dari binatang roh tingkat tinggi atau praktisi bela diri dengan basis kultivasi tinggi, mereka akan dapat pulih lebih cepat. Dari sudut pandang ini, metode pemulihan makhluk dengan kekuatan garis keturunan tidak jauh berbeda dari binatang buas. Praktisi bela diri manusia yang kuat suka memburu binatang roh dan mengekstrak inti binatang mereka untuk energi yang mereka gunakan sebagai bahan roh langka. Namun, bagi makhluk yang memiliki kekuatan garis keturunan, daging dan darah dari binatang roh tingkat tinggi juga sangat bergizi dan sama berharganya dengan bahan-bahan lain dari binatang roh. Tentu saja, binatang roh yang kuat juga suka melahap praktisi bela diri tingkat tinggi. Semakin kuat praktisi bela diri, semakin halus energi daging dan darah mereka, dan semakin mereka menyukainya. Daging dan darah para ahli dapat membantu makhluk roh memiliki tubuh dan kekuatan fisik yang lebih kuat. Itu juga merupakan kekuatan bertarung terpenting bagi makhluk roh. Lap menjelaskan dengan serius. Kinlai terkejut dalam hati. Dulu, saat delapan mayat dewa itu belum memiliki kepala, mereka bersembunyi di dasar laut. Tanpa disadari, mereka telah menimbulkan gelombang, memburu makhluk hidup, dan melahapnya. Setelah itu, kepala mereka terbang keluar dari makam dewa dan bergabung menjadi satu. Delapan mayat dewa telah bertarung berkali-kali untuknya, tetapi mereka tidak pernah menyerah melahap daging dan darah praktisi bela diri. Mungkinkah kekuatan fisik delapan mayat dewa itu juga dalam kondisi yang sangat lemah dan secara bertahap pulih dengan memakan daging dan darah? Kalau dipikir-pikir lebih dalam, apakah delapan mayat dewa itu juga punya kekuatan garis keturunan? Makhluk fudo pertama telah menguasai tubuh fudo progenitor dan bersembunyi di dalam tubuh koraji. Makhluk itu telah memakan serangga fudo milik Ye Yi Hao dan Huang Zuli dan pulih setelah memakannya. Makhluk fudo pertama juga memiliki kekuatan garis keturunan. Ekspresi serius muncul di wajah Qin Lai. Di masa depan, saat kekuatan garis keturunan Anda tumbuh lebih kuat, setiap kali Anda menggunakan kekuatan garis keturunan, Anda perlu segera mengisinya kembali melalui sejumlah besar daging dan darah. Pada saat itu, semakin kuat dan tinggi pangkat binatang roh, semakin cepat pula Anda akan mampu memulihkan kekuatan fisik Anda. Jika Anda bisa berjalan sampai akhir, suatu hari, Anda mungkin perlu memanggang naga raksasa atau memasak binatang purba untuk memulihkan kekuatan fisik Anda dalam waktu singkat. Lap berkata dengan wajar. Qin Lai tercengang saat mendengarkannya. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Pada zaman dahulu, ras yang kuat akan pergi ke banyak dunia tambahan untuk memburu dan membantai naga raksasa. Merupakan hal yang biasa bagi mereka untuk memakan daging naga raksasa dan binatang buas raksasa setiap hari. Misalnya, keturunan klan dewa dengan garis keturunan murni sangat teliti dalam memilih makanan yang mereka makan sejak mereka masih muda. Pada berbagai tahap pertumbuhan garis keturunan mereka, jenis binatang roh yang mereka makan menjadi subjek penelitian. Keturunan yang terkuat, karena mereka terlahir kuat dan dapat beradaptasi dengan energi yang lebih kuat, bahkan mulai menggunakan darah binatang purba sebagai susu saat mereka masih bayi. Tak lama kemudian, mereka perlahan-lahan memakan daging naga raksasa, kilin, ular langit, dan kura-kura hitam. Porsi mereka bertambah dari kecil menjadi besar. Cara pertumbuhan ini memungkinkan keturunan mereka memiliki tubuh yang dapat membelah gunung dan menghancurkan batu saat mereka masih muda. Semakin banyak yang dimakan oleh keturunannya, semakin besar pula nafsu makannya, dan semakin mereka dapat menahan daging binatang roh tingkat tinggi, semakin murni garis keturunannya, semakin besar pula potensi yang mereka miliki di masa depan, dan semakin mereka dihargai. Sementara Lap menjelaskan, Kin Lai makan sekitar 10 potong daging kering dan masih merasa lapar. Dia segera tahu bahwa Lap benar. Setelah garis keturunannya bangkit, nafsu makannya jelas meningkat. Kali ini, setelah konsumsi kekuatan garis keturunan yang intens, kebutuhannya akan makanan menjadi sangat jelas. Ia merasa sangat lapar dan ingin makan lebih banyak daging. Sepertinya sebelum tenaganya pulih, rasa laparnya tidak akan pernah hilang. Garis keturunanmu lebih kuat dari yang kau kira, jadi makanan yang kusiapkan jelas tidak cukup. Daging keringku hampir habis, jadi aku harus keluar dan berburu beberapa binatang roh. Lap berpikir dan berkata, selama kamu tinggal di pulau ini, seharusnya tidak ada kecelakaan. Meskipun ada banyak sekali ras asing, roh jahat, dan segala macam orang gila haus darah di tanah hancur, jumlah orang yang berani masuk jauh ke wilayahku dapat dihitung dengan satu tangan. Roh-roh jahat yang berani mengamuk di pulauku tidak akan tertarik dengan wilayahku, jadi kau tidak akan berada dalam bahaya. Saya mengerti. Kin Lai mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa Lap akan keluar karena nafsu makannya meningkat dan dia membutuhkan lebih banyak daging dengan energi darah dan daging yang murni. Ingat, jangan gunakan kekuatan garis keturunan Anda sebelum Anda pulih sepenuhnya. Setelah kebangkitan lengkap pertama dan penggunaan semua kekuatan garis keturunan, periode pemulihan yang relatif lama ini bermanfaat bagi tubuh dan garis keturunan Anda. Jika Anda menggunakan kekuatan garis keturunan lagi di tengah jalan, Anda mungkin tidak dapat memperoleh manfaat dari pemulihan pertama. Lap memperingatkan. Kin Lai mengingatnya dengan hati-hati. Kalau begitu, aku pergi. Tanpa sepatah kata pun, lapu yang terbungkus dalam energi iblis gelap yang pekat berubah menjadi bayangan gelap dan meninggalkan pulau itu bagaikan hantu malam. Pulau besar itu tidak terkena sinar matahari di siang hari, dan bahkan lebih gelap di malam hari. Ada tulang-tulang kering dan tanaman neterealem yang mengerikan di mana-mana. Tempat itu dipenuhi dengan kehadiran yang gelap dan menakutkan. Tempat ini merupakan salah satu area terlarang di tanah reruntuhan. Sangat sedikit roh jahat yang berani menyerang tempat ini. Kin Lai tetap tenang dan menggunakan daging binatang roh kering yang ditinggalkan lap untuk pulih perlahan. Saat dia merasakan perubahan kecil di tubuhnya, dia memikirkan wawasan yang dijelaskan lap. 689 Bagi Kin Lai, hidup tiba-tiba menjadi sederhana. Setiap hari, selain memakan daging binatang, ia memulihkan tenaganya agar dapat makan lebih banyak lagi. Perutnya seakan menjadi lubang tanpa dasar yang tidak dapat diisi. Namun dia dapat merasakan dengan jelas bahwa melalui tindakan paling sederhana seperti memakan daging, kelelahan dan kelemahan tubuhnya perlahan menghilang. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunannya juga pulih. Hal ini membuatnya bisa makan dan minum dengan lebih tenang. Setelah lap pergi, dia akan kembali setiap satu atau dua hari. Setiap kali, dia akan membawa beberapa binatang roh tingkat lima atau enam untuk dimakan dan diminum Kin Lai. Begitu saja, 10 hari berlalu, rasa lemah di tubuh Kin Lai benar-benar hilang, dan ia kembali bersemangat. Setiap urat dan pembuluh darah di tubuhnya tampak mengandung kekuatan yang lebih kuat. Dia segera menyadari bahwa setelah habisnya kekuatan garis keturunannya, baik tubuh maupun garis keturunannya telah membaik sampai batas tertentu melalui periode pengisian ulang yang relatif lama ini. Setelah itu, ia terus mengikuti metode yang diajarkan lap kepadanya. Ia mencoba mengatur emosinya, membuat dirinya menjadi kasar dan marah, serta mencoba mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Setelah mengaktifkan garis keturunannya, dia menggunakan kekuatan garis keturunan itu dalam berbagai seni roh dan membiasakan diri dengan gaya bertarungnya yang baru. Ada daerah terpencil di pulau ini yang menjadi daerah independen di mana ia dapat mengendalikan kekuatan garis keturunannya. Ia mulai membiasakan diri dengan kekuatan garis keturunannya. Selama waktu ini, setelah menghabiskan kekuatan garis keturunannya, dia akan makan dan pulih dengan memakan daging binatang. Lap seringkali pergi membantunya berburu binatang buas di sekitarnya. Setiap kali, ia akan membawa beberapa ekor untuk dimakan selama beberapa hari. Setelah kembali, Kin Lai dan Lap akan memanggang daging binatang bersama-sama. Kemudian melalui Lap, dia belajar lebih banyak tentang garis keturunan, bahasa dewa kuno, klan ilahi, dan rahasia keluarga kuno. Terhadap keraguannya, Lapu menceritakan semua yang diketahuinya tanpa menyembunyikan apapun dan tidak menyembunyikan apapun. Saat ia membiasakan diri menggunakan kekuatan garis keturunannya, Kin Lai secara bertahap memperoleh pemahaman baru tentang banyak rahasia kuno. Roh Void dan Chaos juga muncul beberapa kali dan memakan material roh dari enam atribut. Kin Lai juga bertanya kepada Lap tentang keajaiban Roh Void dan kekacauan. Sayangnya, Lap tidak tahu banyak tentang Spirit of Void dan Chaos dan tidak dapat membantunya dalam hal ini. Untungnya, di Pulau Lap, ada banyak materi spiritual yang tersebar dengan berbagai atribut. Awalnya, Kin Lai tidak memiliki cukup bahan spiritual untuk Spirit of Void dan Chaos. Setelah penjelasannya, Lap mengeluarkan beberapa bahan spiritual yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun untuk membantu Spirit of Void dan Chaos tumbuh. Para Spirit of Void dan Chaos bukanlah pemakan pilih-pilih, sama seperti Kin Lai. Mereka juga makan dan minum di pulau itu. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Setengah tahun telah berlalu. Kin Lai tidak terburu-buru untuk pergi ke benua surgawi yang sunyi. Dia tinggal di pulau ini di tanah yang hancur dan perlahan-lahan membiasakan diri dengan kekuatan garis keturunannya. Setiap kali dia beristirahat, dia akan memakan daging binatang buas untuk memulihkan kekuatannya. Keahliannya dalam memasak pun semakin hari semakin meningkat. Pada hari ini, Kin Lai memasak dan memakan sisa setengah dari naga piton peringkat lima. Setelah menghabiskan semua sup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit yang gelap dan mengerutkan kening. Sudah tujuh hari dan dia masih belum kembali. Apakah dia menemui masalah? Kin Lai bergumam. Dalam setengah tahun terakhir, Lap akan keluar setiap beberapa hari dan kembali setelah tiga hingga lima hari. Dia tidak akan pernah tidak kembali selama lebih dari lima hari. Kali ini, setelah tujuh hari, jejak Lap masih belum ditemukan. Kin Lai mulai khawatir. Setelah hidup bersama selama setengah tahun, dia dan lelaki tua dari ras mata hantu ini tanpa disadari telah menjalin suatu hubungan. Lap akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab semua pertanyaannya. Untuk membiasakan diri dengan garis keturunan, ia akan pergi berburu binatang buas setiap beberapa hari. Keduanya sering memanggang daging binatang buas bersama dan berbicara tentang dunia. Mereka menjadi sepasang sahabat meskipun perbedaan usia. Melihat Lap tidak kembali selama tujuh hari, dia tentu khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu pada Lap. Ini adalah tanah yang hancur. Para ahli dari semua jenis ras luar, manusia iblis, dan para ahli dengan basis kultifasi tinggi dari kekuatan besar sering muncul di tempat ini. Lap sendiri mengatakan bahwa dia bukanlah orang terkuat di Ruin Lens dan tidak bisa berbuat apapun yang dia mau. Ini berarti bahkan dia bisa berada dalam bahaya. Kita lihat saja. Kin Lai berpikir. Lima hari berlalu, Lap masih belum kembali dan tidak ada kabar. Kin Lai akhirnya tidak tahan lagi. Menangguhkan kendalinya atas kekuatan garis keturunannya, Kin Lai memutuskan untuk meninggalkan pulau ini dan menanyakan keberadaan Lapu. Setelah tinggal bersama Lap selama setengah tahun, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanah reruntuhan. Ia mempelajari banyak hukum unik di tempat ini dan banyak roh jahat mengerikan yang tersembunyi di kedalaman tanah reruntuhan. Semakin banyak yang dipelajarinya, semakin waspada ia terhadap tanah yang hancur. Ia merasakan betapa berbahayanya amukannya sebelumnya. Dia sangat berhati-hati saat keluar kali ini. Pada siang hari, saat matahari sedang dalam titik terpanasnya, ia terbang keluar dari pulau Seven Eye tempat Lap berada dan mengendarai kereta perang kristal itu menuju titik perdagangan di Ruinlands. Ras asing yang kuat di tanah hancur dan roh-roh jahat yang mengembangkan seni rahasia membenci sinar matahari. Lap pun sama. Setiap kali ia keluar, ia akan memilih kapan langit sudah gelap dan malam telah tiba. Setiap kali ia kembali, hari sudah malam. Ras jahat neter realem yang telah mencapai level kekuatan lap dapat menutupi tubuh mereka dengan energi iblis neter yang tebal. Mereka dapat menahan sinar matahari dan tidak terpapar sinar matahari. Namun mereka secara naluriah tetap membenci matahari. Oleh karena itu, jika ia memilih bepergian pada siang hari, ia akan bertemu lebih sedikit roh jahat aneh dan terhindar dari banyak bahaya. Ada beberapa titik perdagangan di tanah reruntuhan, dan setiap titik perdagangan dipenuhi oleh ras asing dan roh jahat. Barang-barang yang mereka jual semuanya aneh dan ganjil. Semua jenis barang berdarah dan tabu biasa ditemukan di tempat ini dan dapat dilihat di mana-mana. Setelah memperoleh beberapa pemahaman tentang tanah hancur dan sejumlah pengalaman, Kinlai dengan selamat tiba di Pulau Penjara Gelap, sebuah titik perdagangan yang disebut Penjara Gelap. Hanya ada sedikit orang di Pulau Penjara Gelap pada siang hari. Sebagian besar makhluk yang ia lihat adalah praktisi bela diri yang tampak seperti manusia dan ras lain yang tidak takut sinar matahari. Dark Prison Island hanya akan menjadi ramai di malam hari. Sambil mengemudikan kereta perang kristal itu, dia memandang Pulau Penjara Gelap dari atas untuk beberapa saat. Dia mendapati bahwa pulau itu dipenuhi dengan banyak bangunan aneh. Ada bangunan batu berbentuk kerucut, rumah-rumah kuno berbentuk menara, dan menara-menara yang tampak seperti pedang tajam. Ada juga banyak rumah yang terbuat dari kristal khusus yang memancarkan aura dingin. Ada juga rumah-rumah kecil yang terbuat dari kerang besar dan sebagainya. Ada banyak ras di Pulau Penjara Gelap, sehingga bangunan-bangunan di pulau itu dipenuhi dengan suasana eksotis. Kin Lai tiba di sebuah gedung dengan cangkang kura-kura raksasa di bagian atasnya. Ia turun dari kereta perang dan langsung masuk ke dalam rumah. Tanpa berpikir panjang, ia mengeluarkan batu roh kelas bumi dari cincin spasialnya. Aku ingin tahu keberadaan monster bermata tujuh lap. Di dalam rumah oval itu, ada seorang lelaki tua dari Sirace dengan cangkang kura-kura di punggungnya. Jenggot putihnya menyentuh tanah saat ia beristirahat dengan mata tertutup. Mendengar teriakan Kin Lai, dia membuka matanya dan melirik Kin Lai. Dia berkata dengan dingin dalam bahasa umum umat manusia, tiga ribu batu roh kelas bumi. Tidak masalah, Kin Lai menganggup dan mendorong setumpuk batu roh kelas bumi yang berkilau di depannya. Dasar bodoh, pria tua dari ras laut itu bergumam dengan suara pelan dan memasukkan batu roh yang diambil Kin Lai ke dalam kantungnya. Kemudian dia berkata dengan nada netral, monster bermata tujuh terjebak di pulau Frost. Kin Lai mengerutkan kening pada pulau Frost. Itu dari Lapu. Frost Island juga merupakan pulau di tanah reruntuhan. Pulau ini dipenuhi dengan energi dingin sepanjang tahun seolah-olah tertutup es tebal. Dipenuhi dengan aura dingin yang akan membuat gigi seseorang bergemeletuk. Namun, masih banyak makhluk roh yang menyukai udara dingin yang aktif di pulau Frost. Ada juga beberapa roh jahat dan ras asing yang mengembangkan seni rahasia yang membuka gua-gua es di pulau Frost untuk bersembunyi dan berkultivasi. Pulau Frost bukanlah tempat yang sangat kacau. Dengan kekuatan dan wilayah kekuasaan Lapu, bagaimana mungkin dia bisa terjebak di sana. Karena Anda begitu terus terang, saya akan memberitahu Anda berita lain. Frost Island saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Pria tua dari ras laut itu tidak membuka matanya. Pulau Frost kini memiliki seorang tuan yang misterius. Dia dapat menggunakan semua energi dingin di pulau Frost dan sangat sulit untuk dihadapi. Semua binatang roh dingin di pulau itu telah tunduk kepada tuan baru mereka. Lapu tentu saja menjadi sasaran para tuan pulau itu saat ia pergi memburu binatang roh. Lapu bukan satu-satunya yang terjebak di pulau Frost. Banyak orang yang mengira mereka kuat juga terjebak di pulau Frost. Kin Lai diam-diam terkejut. Terima kasih. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah mengetahui di mana Lap terjebak, dia tidak tinggal di pulau penjara gelap dan mengusir kereta perang kristal itu. Dia menuju ke pulau Frost. 690. Pulau Frost merupakan tempat terkenal di Ruinlands. Konon, dahulu kala, para praktisi bela diri yang menguasai seni peri S telah menjadikan pulau Frost sebagai rumah mereka dan mengumpulkan kekuatan besar di pulau Frost. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, semua praktisi bela diri yang memolah seni roh S di pulau S tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, hanya tunggangan binatang roh mereka yang tersisa di pulau itu. Seiring berjalannya waktu, pulau Frost menjadi surga bagi binatang roh beratribut S. Setelah tanah hancur menjadi tempat berkumpulnya ras asing dan roh jahat, banyak makhluk hidup di tanah hancur sering datang ke pulau Frost untuk berburu binatang buas. Beberapa pendatang baru juga datang ke pulau Frost untuk mengolah energi dingin di sana. Akan tetapi, pulau Frost tidak pernah kembali ke ukuran semula. Mayoritas binatang roh tingkat 5 dan 6 yang diburu lapu selama kurun waktu ini memiliki atribut S. Ular naga yang digunakan kinlai sebelumnya mirip dengan ular jiwa S, seluruh tubuhnya diselimuti energi S. Dia yakin tetua ras laut dari penjara gelap mengatakan kebenaran. Sambil mengemudikan kereta perang kristal itu, ia dengan hati-hati menghindari beberapa area berbahaya. Setelah satu jam terbang, ia perlahan tiba di pulau Frost. Kabut putih dingin memasuki mata kinlai dari jauh. Kabut itu tampak seperti uap besar yang mengepul dari kabut. Kinlai sudah bisa merasakan hawa dingin yang mengerikan dari jarak ribuan meter. Dinginnya mirip dengan tanah es dan tanah es terlarang di makam para dewa. Kinlai berpikir dalam hati tempat dingin lainnya. Sungguh kebetulan. Kembali ke pegunungan arktik, tanah es juga terasa dingin menusuk tulang. Kemudian dia melangkah ke makam para dewa. Tanah para dewa yang terkubur. Itu juga merupakan tanah es terlarang yang dijaga oleh peri es. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tampaknya memiliki semacam takdir dengan negeri es. Mengetahui bahwa lapu terjebak di pulau Frost memberinya sedikit kepercayaan diri. Ini karena seni Frost yang dia kembangkan sangat mendalam dan hebat. Suara mendesing. Kereta perang kristal di bawahnya berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju pulau Frost. Dia semakin dekat ke pulau Frost. Dia begitu dekat sehingga dia dapat melihat menembus kabut putih dingin. Dia bisa samar-samar melihat pemandangan pulau Frost. Di tepi pulau, terdapat banyak gletser yang berkilau dan tembus pandang. Gletser-gletser itu seperti pedang es yang mengarah ke langit, tajam dan dingin menusuk tulang. Di dalam pulau, tanahnya tertutup salju tebal, seperti dunia yang membeku dalam es. Demikian pula, pulau itu berkedip-kedip dengan cahaya kristal sedingin es dan dikelilingi oleh hawa dingin yang mendebarkan jantung. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru lirih. Saat ia semakin dekat dengan pulau Frost dan pemandangan pulau itu semakin jelas, ia tiba-tiba merasakan firasat yang sangat kuat. Ia sepertinya pernah berada di sini sebelumnya. Ada banyak pemandangan di pulau itu. Itu memberinya rasa keakraban yang samar. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras sejenak. Matanya tiba-tiba berbinar saat dia menggeram, diagram konsep Frost Extreme. Dia segera menghentikan serangan kereta perang kristal itu. Dia masih beberapa ratus meter jauhnya dari pulau Frost saat dia menyalurkan seni Frost. Energi yang sangat dingin melonjak keluar dari lautan rohnya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk lapisan es tipis di tubuhnya. Dia menyelidiki lebih dalam keruang Soul Suppressing Orb dengan kesadaran pikirannya dan pergi ke lantai kedua. Ada empat diagram roh dasar di lantai itu. Selain itu, ada juga diagram konsep Frost Extreme. Diagram konsep Frost Extreme telah secara ajaib terwujud dalam Soul Suppressing Orb didahinya melalui konsep Es Kaisar Es di negeri Frost. Diagram konsep Frost Extreme menggambarkan dunia yang terbuat dari kristal es. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa dunia itu sangat mirip dengan Frost Island. Setiap kali dia memahami konsep embun beku, dia akan merasakan perasaan menakjubkan ketika jiwanya melayang ke diagram konsep embun beku ekstrim. Ini pula sebabnya dia langsung merasakan keakraban saat melangkah ke Pulau Frost. Itu benar-benar sangat mirip. Setelah mengamati lebih dekat, pikiran Kin Lai sedikit terguncang. Ia merasa bahwa dunia es yang digambarkan dalam diagram konsep Frost didasarkan pada Pulau Frost. Saat dia menyalurkan seni Frost secara diam-diam, dia menyadari bahwa melangkah ke Pulau Frost. Aura es yang menyelimuti pulau itu tampaknya tertarik olehnya dan berkumpul ke arahnya. Mata Kin Lai tiba-tiba berbinar. Suara mendesing. Sementara Kin Lai masih dalam keadaan terkejut, batu nisan penyegel iblis yang tersembunyi jauh di dalam cincin spasialnya lolos tanpa dia sadari. Tujuh cahaya dewa yang menyilaukan tiba-tiba terbang keluar dari permukaan batu nisan dan melesat ke arah Pulau Frost seperti tujuh pelangi. Cahaya itu sangat menakutkan. Kin Lai sangat terguncang lagi saat dia berseru dalam hatinya, Peri Es. Tablet penyegel iblis memiliki kemampuan yang sangat menakjubkan untuk merasakan tujuh roh. Dia telah mengalaminya di makam para dewa. Berkat bimbingan tablet penyegel iblis, dia mampu melangkah ke tanah es terlarang dan menemukan tanah para dewa terkubur tempat para elit kuno dimakamkan. Setelah makam para dewa meledak, Peri Es dan makhluk Fudo pertama telah melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Alasan Gau Yu pergi adalah untuk mencari Peri Es dan Jiayue yang telah dirasuki oleh Peri Es. Ketika dia melangkah ke tempat ini, tablet penyegel iblis bereaksi keras. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Peri Es yang hilang itu bersembunyi di Pulau Frost. Pulau Frost dipenuhi dengan energi dingin. Dinginnya di dalam tampaknya bahkan lebih dingin daripada tanah es terlarang di makam para dewa. Bagi Peri Es yang menyukai cuaca dingin, tidak ada tempat yang lebih menarik dan cocok daripada Pulau Frost. Sungguh kebetulan, mata Kin Lai bersinar dengan cahaya aneh. Tepat saat dia hendak mengikuti batu nisan penyegel iblis dan memasuki Pulau Frost untuk menyelidiki, dia tiba-tiba merasakan bahwa energi es di Pulau Frost tampaknya sedikit menyusut. Tablet penyegel iblis yang telah melepaskan tujuh pelangi tampaknya kehilangan kehadiran Peri Es. Tujuh cahaya dewa yang menyilaukan berenang di sekitarnya sekali dan kemudian memasuki tablet itu lagi. Tablet penyegel iblis melayang di depan Kin Lai lagi. Tidak perlu terburu-buru. Karena berada di Pulau Frost, ia akan muncul lagi. Dia mengulurkan tangan dan menyingkirkan tablet penyegel iblis. Kali ini, dia tidak ragu-ragu. Dikelilingi oleh energi dingin, dia terbang menuju Pulau Frost. Wus-wus-wus. Wus-wus-wus. Tepat saat dia terbang, tiga kehadiran jiwa yang kuat dengan cepat mendekat dari pinggiran Pulau Frost. Setelah tertegun sejenak, dia memperlambat langkahnya sedikit dan memfokuskan perhatiannya kepada orang-orang yang mengelilinginya. Apa yang baru saja terjadi? Tujuh cahaya menyilaukan menembus Frost Island seperti pelangi dan dengan cepat berenang mengelilingi pulau itu. Apakah kamu melihatnya? Seorang manusia kadal raksasa berteriak dengan suara keras. Seluruh tubuh orang ini berwarna merah tua. Tubuhnya berbentuk seperti kadal, tetapi dia berdiri. Ketika dia berbicara, ekornya yang panjang bergoyang. Saya melihat fluktuasi energi yang tidak diketahui yang terkandung dalam tujuh cahaya. Itu sangat misterius, dan bahkan saya tidak merasakannya. Ras asing berkepala naga dan bertubuh manusia berteriak. Tujuh cahaya misterius telah dilepaskan dari sini. Suara dingin dan menyenangkan keluar dari mulut seorang wanita barbar berkulit putih. Wanita itu mengenakan gaun sutra, dan wajahnya ditutupi oleh kerudung. Tubuhnya memancarkan energi dingin. Tatapan mata mereka bertiga bertemu di udara dan tertuju pada Kin Lai di saat yang sama. Jangan lihat aku, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku datang ke sini hanya untuk menyelidiki karena aku menemukan tujuh cahaya seperti pelangi. Kin Lai berkata dengan polos. Itu juga tidak mirip Anda. Si manusia kadal menjilati sudut bibirnya dan terkeke aneh. Kemudian, dia berteriak, junior manusia alam pemenuhan awal, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Jauhi aku, atau kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Pergi, aku tidak mau makan daging manusia hari ini. Manusia asing berkepala naga melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan mendesaknya untuk pergi. Sebaiknya Anda segera pergi. Wanita barbar kulit putih dari tiga suku barbar besar timur juga berkata dengan dingin. Ketika mereka mengira Kin Lai tidak ada hubungannya dengan tujuh lampu pelangi itu, mereka tidak mau memperhatikannya dan langsung mengusirnya. Mereka tampaknya takut Kin Lai akan menunda urusan mereka. Saya punya seorang senior yang terjebak di Pulau Frost. Saya ingin masuk dan mencarinya. Kata Kin Lai. Apakah kamu idiot? Wanita barbar berkulit putih itu menatapnya dengan dingin dan memarahinya tanpa ampun. Seniormu terjebak di Pulau Frost. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu masuk? Mati bersama mereka. Kin Lai tersenyum dan tidak marah. Itu urusanku. Kamu tidak perlu khawatir. Saat dia mengatakan ini, kereta perang kristal yang berhenti sebelumnya mengeluarkan gemuruh rendah lagi. Di bawah tatapan terkejut ketiganya, Kin Lai melaju melewati mereka. Oh tidak, jangan biarkan anak ini merusak rencana kita. Si manusia kadal tiba-tiba bereaksi dan berteriak. Ekspresi kedua orang lainnya juga berubah. Setelah mendengus dingin, mereka segera mengejar Kin Lai. Tuan Kin Lai berbalik. Di belakangnya, dua ras asing dan wanita barbar kulit putih mengeluarkan lolongan yang memekatkan telinga. Saat hendak menyerbu ke Pulau Frost, tiba-tiba ia merasakan di dalam pulau. Getaran itu seperti gelombang besar yang naik dari laut. Ekspresi Kin Lai sedikit berubah.